Jakapekik jelit tujuh. Sesudah selesai mengobati luka-luka Jakapekik, kemudian Surang Rana menanyakan kepada Seri Tanjung hal ihwal hadirnya Jakapekik di rumah itu, sebagai seorang budak. Atas pertanyaan itu Seri Tanjung tidak berani membohong. Ia menuturkan sejujurnya yang dimulai dengan derita Jakapekik yang pingsan oleh keroyokan anjing-anjing piaraannya. Mendengar penuturan anaknya itu, darah Surang Rana meluap lagi. Bentaknya, kurang ajar. Bocah ini menderita karena anjing-anjingmu, tetapi engkau memberikan pertolongan tidak ikhlas. Ah, malu sekali aku mempunyai anak seperti engkau ini. Yang tidak pandai menghargai orang lain. Ia berhenti dan sesaat kemudian katanya lagi, aku tidak melarang engkau memelihara anjing. Tetapi harus engkau jaga agar tidak mencelakakan orang lain. Adakah engkau mengindahkan petunjukku itu? Huhuh, ternyata engkau tak pandai mengendalikan anjing piaraanmu, malah hampir mencelakakan orang. Hayo, jawablah. Apakah engkau merasa benar? Ia berhenti lagi dan mengamati puterinya dengan pandangannya yang tajam berapi-api. Tiba-tiba saja suang Rana membentak nyaring, Sri Tanjung. Engkau telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Apa yang telah kau lakukan itu benar-benar kejam. Maka sekarang, rasakanlah siksaanku. Semua yang mendengar amat terkejut. Buru-buru Sri Tanjung, Agung Sukra dan Trining Sih menjatuhkan diri dan berlutut. Lalu terdengar kata Sri Tanjung yang gemetaran dan berriba, Ayah, ampun, ampunilah aku. Dan aku berjanji, ya aku tak akan berbuat lagi. Menyaksikan sikap surang Rana yang benar-benar marah dan mendengar ancamannya itu, Jaka Pekik amat terkejut. Ia amat khawatir apabila ancaman itu benar-benar dilakukannya. Maka ia cepat maju, katanya. Ndara kaku. Engkau bukan buddhaku, potong surang Rana ramah. Cukuplah engkau panggil aku Paman. Jaka Pekik tak berani membantah. Katanya, Paman, sebenarnya Ndara Sri Tanjung. Hai potong surang Rana lagi. Jika engkau memanggil aku Paman, maka patut juga engkau memanggil anakku adik atau Mbak Kiyu. Walaupun agak tidak enak, Jaka Pekik tidak membantah. Terusnya, ya, sebenarnya Mbak Kiyu Sri Tanjung tak bersalah. Karena waktu anjing-anjing itu mengeroyok aku, dia tidak tahu. Maka sudilah memberi ampun. Surang Rana manggut-manggut. Lalu katanya, Hai, kamu mendengar atau tidak? Dan kamu malu atau tidak? Pekik telah banyak menderita oleh perbuatanmu. Namun ia tidak mendendam, dan dadanya cukup lapang. Hem, kamu tak perlu malu untuk mencontoh kebesaran jiwa Pekik. Hem, baiklah. Pekik telah mintakan ampun. Sekarang, kamu bangunlah. Dengan perasaan yang amat malu, tiga orang muda itu bangun. Lalu mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Sesudah menghela nafas, kata Surang Rana, Tanjung. Bawalah kemari semua anjingmu. Sri Tanjung segera memerintahkan kepada bujang yang merawat anjing. Tidak lama kemudian tiga bujang telah kembali seraya menuntun tiga puluh enam anjing, dan semua anjing itu diperintahkan mendekam di halamanmu kap pendapa. Sambil memandang tajam kepada Sri Tanjung, bentak Surang Rana, Tanjung. Engkau memelihara anjing-anjing jahat yang bisa mencelakakan manusia. Sekarang, perintahkanlah anjing-anjingmu itu menggigit aku. Sri Tanjung menggigil ketakutan. Lalu katanya beribah, Ayah, aku telah merasa bersalah. Kemudian hari akanku jaga baik-baik anjing-anjing itu. Surang Rana mendengus. Tiba-tiba ia melompat keluar pendapa. Tangannya bergerak, plak, 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 plak. Empat ekor anjing segera roboh mati, tetapi Surang Rana tak berhenti. Kaki dan tangannya bergerak secepat kilat. Dalam waktu yang tidak lama, tiga puluh enam ekor anjing itu telah tak berfernyawa lagi. Bangkainya berserakan di halaman depan pendapa. Setelah ia membunuh seluruh anjing itu, tanpa membuka mulut ia segera mendukung jaka pekek dibawa masuk ke rumah belakang, langsung menuju ke kamar Surang Rana. Semua yang menyaksikan tak kuasa membuka mulut. Dan karena amat takut, Agung Sukra dan Trining Sih cepat minta diri kepada Sri Tanjung untuk pulang ke rumahnya. Beberapa bujang segera sibuk. Mereka menyingkirkan bangkai-bangkai anjing itu, disamping menghilangkan pula noda-noda darah. Dengan hati yang tak keruan Sri Tanjung masuk dan mencari ibunya. Lalu kepada ibunya ia menangis sejadi-jadinya. Ibunya amat iba, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah tahu akan watak suaminya, yang tak pernah pandang bulu. Maka ibu ini segera menghibur sambil mengajaknya ke kamar Surang Rana sambil mengantarkan air teh dan makanan ringan. Semua itu merupakan sarana untuk meredakan kemarahan Surang Rana. Keadaan jaka pekek memang amat menderita. Walaupun ia telah sembuh dari luka-luka gigitan anjing, tetapi keadaan tubuhnya belum pulih seperti sedia kalah. Karena itu dengan luka-luka berat yang dideritanya sekarang, telah menyebabkan bocah ini beberapa kali tidak sadarkan diri. Dan untuk beberapa hari lamanya, ia dalam keadaan lupa-lupa ingat. Untung sekali ia mendapatkan perawatan langsung dari Surang Rana sendiri. Maka walaupun berat, sepuluh hari kemudian deritanya sudah berkurang. Untuk pengobatannya selanjutnya ia memberikan catatan-catatan obat yang diperlukan, dan ia minta supaya diberi obat seperti yang dikehendakinya itu. Surang Rana tidak menghalangi. Ia memerintahkan kepada bujangnya untuk memberi obat seperti permintaannya. Ternyata kemudian kesehatan jaka pekek lebih cepat maju. Sehingga membuat Surang Rana sendiri kagum dan memuji kepandainya. Sebaliknya Seri Tanjung sendiri sikapnya kepada jaka pekek jauh berbah. Agaknya ia insyaf, telah mencelakakan bocah ini. Maka untuk menebus dosanya, ia selalu mendampingi ayahnya merawat jaka pekek. Malah tidak jarang, Seri Tanjung duduk di tepi pembaringan jaka pekek dan berusaha menghibur dengan meniup seruling atau nembang. Sehingga hubungan mereka seperti keluarga. Padahal semenjak ia berdiam di rumah ini, pemuda tanggung ini selalu berharap dapat berdekatan dengan Seri Tanjung. Oleh karena itu, sikapnya ini membuat hati jaka pekek amat gembira. Sehingga bisa membantu mempercepat kesembuhannya. Setelah hubungannya seperti keluarga itu, jaka pekek mendapatkan kebebasan bergerak di dalam rumah itu, sedang para budak memanggilnya Ndara. Bagaimanapun pula panggilan itu membuat hatinya tidak enak. Ia minta kepada para budak tidak memanggil Ndara. Akan tetapi para budak itu tak berani merubah karua takut kepada Surang Rana. Hari-hari selanjutnya sikap Surang Rana sekeluarga makin baik dan kasih kepada jaka pekek. Dalam pergaulannya dengan Seri Tanjung, ia seringkali bercanda. Dan malah banyak kali pula Seri Tanjung memberi petunjuk dalam ilmu tata kelahi. Pada mulanya Jaka pekek menduga bahwa Surang Rana hanya seorang petani kaya. Akan tetapi ternyata kemudian dugaannya itu salah. Sebab Surang Rana mempunyai pula beberapa orang murid. Telah beberapa tahun lamanya Jaka pekek selalu hidup menderita dan terlunta-lunta. Sebaliknya sekarang, hidupnya di tengah keluarga Surang Rana ini tiada kekurangan. Para budak menghormati dan melayani tiada bedanya melayani Seri Tanjung. Semua ini membuat hatinya amat senang dan ia lupa kepada racun dingin yang selalu mengancam jiwanya. Karena hidup berlimpan ruah, tanpa terasa 2-3 bulan telah dilewatkan. Kemudian pada suatu hari, pada saat ia bersama Seri Tanjung membaca buku, Inah masuk sambil memberitahukan, darah, dipendapah sedang sibuk. Karena darah simbar kemelaka telah pulang. Betulkah Seri Tanjung seperti tak percaya? Paman Simbar sudah pulang? Inah mengangguk. Dan Seri Tanjung dengan hatinya yang gembira meluap-luap menyambar lengan Jaka pekek sambil tertawa. Katanya, mari. Engkau belum kenal dengan Paman Simbar bukan? Dia telah lama berpergian. Tentunya ia membawa oleh-oleh. Bagus, marilah kita ke pendapa, Jaka pekek senang. Kemudian sambil bergan dengan tangan mereka menuju ke pendapa. Tetapi mereka menjadi terkejut, karena mendengar suara tangis di pendapa. Dengan hati berdebar-debar mereka keluar dari rumah menuju pendapa. Lalu dilihatnya seorang laki-laki kurus sedang berpelukan dengan Surang Rana sambil bertangisan. Paman Seru Seri Tanjung tertahan sambil menubruk pamannya. Surang Rana melepaskan pelukannya kepada Simbar Kemelaka. Lalu sambil menyekair matanya, katanya perlahan, Tanjung, ah nasib malang. Pamanmu pulang tanpa hasil. Ah, penolong kita, sahabat Wijaya telah. Tewas. Tanda petik. Apa Seri Tanjung terbelalak? Tewas? Betulkah itu? Simbar Kemelaka sambil menyekair matanya menerangkan, benar. Sahabat Wijaya bersama istrinya, telah tewas membunuh diri bersama-sama. Tanda petik. Mendengar itu jaka pekek terkejut setengah mati. Hampir-hampir ia menubruk Surang Rana sambil menangis, dan memperkenalkan dirinya sebagai murid dan putra angkatnya. Untung sekali ia kuasa menahan perasaannya. Karena ia khawatir tidak dipercaya keterangannya, dan khawatir pula dituduh mengaku-aku. Beberapa saat kemudian istri Surang Rana keluar ke pendapa. Perempuan itu segera pula menangis sedih mendengar warta itu. Dan membuat jaka pekek makin menjadi sedih, teringat akan nasib orang tua angkatnya yang malang. Untung sekali semua orang sedang sedih dan sibuk menyeke air mati masing-masing. Sehingga jaka pekek yang menangis terisak-isak itu tidak menarik perhatiannya. Sehingga ia bisa memeras air mati untuk membuat dadanya agak menjadi lapang. Setelah tangis mereka reda, terdengar Surang Rana berkata, tak pernah aku duga sedikitpun bahwa sahabat Wijaya berumur pendek. Tetapi jasanya terhadap kita setinggi gunung. Untuk itu wajiblah kita berdaya untuk membalas sakit hati ini. Hanya sayang, orang-orang yang memusuhi sahabat Wijaya berjumlah banyak dan sakti mandraguna pula. Bagaimanapun pula kita sangat sulit bisa melawan. Ah, tetapi lebih baik aku mati daripada tak pandai membalas budinya. Kakang benar sambut kemelaka. Dahulu Kakang Wijaya telah membela kita tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Untuk membalas budi itu kiranya tidak terlalu mahal, apabila kita mempertaruhkan nyawa. Tiba-tiba Surang Rana berpaling. Katanya kepada Sri Tanjung, Tanjung, ajaklah pekek ke belakang, dan ceritakanlah pula tentang pertolongan yang telah diberikan sahabat Wijaya belasan tahun yang lalu. Agar pekek tahu akan latar belakangnya. Hampir saja jaka pekek menerangkan bahwa dirinya merupakan murid dan sekaligus putera angkatnya. Tetapi entah mengapa, ia merasa ragu dan takut kalau tidak dipercaya. Maka ketika Sri Tanjung menghampiri dan menuntunya, ia hanya menurut dan meninggalkan pendapat itu. Kemudian mereka duduk berhadapan di dalam rumah samping. Lalu mulailah Sri Tanjung bercerita, pekek, kira-kira enam belas tahun yang lalu, dan ketika aku masih bayi. Seorang musuh yang sakti mandraguna dan amat ditakuti ayah, telah datang kemari. Tanda petik. Siapa dia? Dan mengapa memusuhi paman yang baik hati potong jaka pekek? Oh ya, Sri Tanjung seperti disadarkan. Sebaiknya aku ceritakan dari awal. Begini adikku, ketahuilah bahwa sesungguhnya ayahku masih keturunan Raja Banten. Tetapi ayah terpaksa melarikan diri dari sana, karena mempunyai seorang musuh yang amat ditakuti, bernama Dodong Dharma Wangsa. Permusuhan itu telah terjadi sejak ayah masih pemuda, karena sesuatu persoalan yang tak perlu aku sebutkan di sini. Karena saktinya musuh itu, maka ayah pergi dari Banten, lalu memilih tempat yang sepi ini untuk tempat tinggal. Dan setelah ayah merasa aman dari musuh, ayah lalu kawin dengan ibuku. Sri Tanjung berhenti dan mencari kesan. Setelah mengetahui bahwa jaka pekek memperhatikan, ia meneruskan, tetapi ternyata kemudian Dodong Dharma Wangsa dapat mencium bau, dan mengetahui banwa ayah menyembunyikan diri di sini. Hanya seorang musuh itu datang kemari. Untuk mempertahankan diri, ayah bersama Paman Simbar dan dua orang lagi melawan musuh itu mati-matian. Akan tetapi ternyata Dodong Dharma Wangsa memang seorang sakti mandraguna. Walaupun dikeroyok empat orang, musuh itu dapat pula melukai Paman Simbar hingga menderita luka parah. Sri Tanjung berhenti dan menghela nafas panjang. Sesaat kemudian ia baru meneruskan, pekek, sekarang tinggal ayah sendirilah yang melawan musuh itu mati-matian. Sedang ibu yang ketika itu mendukung aku dan menyaksikan kejadian itu, telah menggigil ketakutan. Karena musuh itu sakti mandraguna, tak lama kemudian ayah telah menderita luka parah. Namun ayah tak mau mundur dan tetap melawan mati-matian. Hem, dalam keadaan berbahaya itu, tiba-tiba datanglah seorang pemuda dan memberikan pertolongan. Musuh itu bisa dikalahkan, dan malah mati terbunuh. Kemudian setelah itu, pemuda penolong itu memperkenalkan diri bernama Wijaya, murid perguruan Kemuning. Jaka pekek mendengarkan cerita Sri Tanjung itu penuh perhatian, tetapi dalam hatinya timbul perasaan yang tak keruan. Karena walaupun Wijaya hanya guru dan ayah angkatnya, namun kasih dan cinta Wijaya terhadap dirinya, tidak ubahnya dengan seorang ayah sejati. Hanya karena khawatir orang tidak mau percaya akan dirinya, Jaka pekek dapat menahan perasaannya. Ketika itu masuklah surgerana dengan wajahnya yang masih nampak sedih. Kemudian orang tua itu memeluk dan mengusap-usap rambut Jaka pekek seraya berkata, Pekik, engkau ikut bersedih atas peristiwa ini? Terima kasih, anakku. Ya, engkau memang anak baik. Engkau berhati mulia, sehingga bisa pula ikut merasakan kesedihan kami. Anak, warta ini amat datang terlambat. Sehingga telah empat tahun sahabatku Wijaya dan istrinya meninggal dunia, aku baru mengetahui. Hem, jasa sahabatku Wijaya amat besar artinya bagi keluargaku. Maka sekalipun engkau belum mengenalnya, pantas pula engkau menghargai jasanya. Tanda petik. Jaka pekek amat terharu dan hampir saja tidak kuasa menahan perasaannya. Ia menundukan mukanya, dan matanya penuh air mata. Karena di depan matanya segera terbayang lagi, Wijaya dan Sita resmi yang terkapar mandi darah. Peristiwa ini membuat malam harinya Jaka pekek hampir tak bisa memejamkan matanya untuk tidur. Karena ia segera teringat akan Kreti Windu yang hidup sendirian di Pulau Sau. Kalau saja dapat menuju ke sana, ia amat ingin menemani Kreti Windu. Ia mengerti, betapa derita Kreti Windu yang sudah menderita buta matanya itu, hidup seorang diri di sana. Ketika menjelang pagi, ia baru terlena. Dalam tidurnya ini ia merasa telah tiba di Pulau Sau dan bertemu dengan Kreti Windu yang semakin menjadi tua dan kurus. Pertemuan yang tak terduga-duga itu membuat ia gembira berbareng terharu. Ia diguncang-guncang oleh Kreti Windu sambil berurai air mata. Lalu hidungnya menghirup semacam bau yang amat harum. Ia membuka matanya dan terkejut. Ternyata Seri Tanjung telah berdiri di tepi balai sambil mengguncangkan badannya. Ketika Jaka Pekik membuka matanya, gadis sayu itu tersenyum. Sudah siang, mengapa belum bangun? Jaka Pekik malu. Jawabnya, semalam aku sulit tidur, mandilah. Aku akan menyiapkan makan pagi untukmu, adikku. Hai, Jaka Pekik terkejut. Mengapa? Sambil tersenyum, jawabnya, semua budak telah disuruh pergi oleh ayah, dan telah diberi pesangon yang layak. Jaka Pekik terkejut berbareng heran. Tanyanya, ada apa sesuatu amat mendesak? Kita dalam bahaya. Bahaya Jaka Pekik terbelalak. Sudahlah, cepat engkau mandi. Setelah engkau makan pagi, segeralah menghadap ayah. Dengan hati berdebaran dan bertanya-tanya, buru-buru ia mandi. Tetapi ia mandi dengan hati yang tidak tenang. Ia amat tergesa-gesa. Setelah ia berganti pakaian dan makan pagi, ia cepat-cepat menuju ke ruangan tengah untuk bertemu surang rana. Jarak antara kamar Jaka Pekik dengan ruang tengah itu agak jauh, dan harus melewati beberapa kamar budak. Biasanya budak-budak itu menyapa sambil memberikan hormatnya. Tetapi pagi ini budak-budak itu tak tampak, dan kamar-kamar itu telah kosong. Katanya dalam hati, Mbak Yusri Tanjung benar. Tidak seorang pun budak yang masih ketinggalan. Begitu Jaka Pekik masuk, surang rana melambaikan tangannya. Lalu disuruh duduk di dekatnya. Setelah surang rana memandang beberapa saat lamanya, katanya sambil menghela nafas panjang, Pekik, hem, sesungguhnya sesudah aku mengenal tabiatmu, makin lama aku semakin terpikat kepada pribadimu. Tetapi ah, agaknya Tuhan belum mengizinkan kita hidup tentera menikmati hari tuaku ini. Surang rana berhenti. Setelah menghela nafas pendek, terusnya, Pekik. Ya apa mau dikata kalau nasib sudah menentukan? Apa yang tidak aku harapkan terjadi? Sejak hari ini kita harus berpisah. Dan apabila Tuhan masih mengizinkan, aku percaya bahwa kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Pekik, bahaya akan segera datang dan mengancam keselamatan kita. Surang rana meneruskan lagi, sesudah menghela nafas panjang. Karena itu lebih cepat menyelamatkan diri, adalah jalan yang baik. Maka sekarang ambillah sejumlah uang di atas meja itu, untuk bekalmu menyelamatkan diri. Jaka Pekik sangat terharu mendengar pernyataan Surang rana. Makin tampaklah sekarang kemuliaan hati orang tua ini. Jawabnya gugup, paman sekalipun aku seorang yang tak berguna, tetapi aku bukan pengecut. Aku tidak takut mati. Maka apapun yang terjadi, aku tak akan mau menyelamatkan diri dalam keadaan paman sekeluarga di ancam bahaya. Mendengar pernyataan Jaka Pekik itu Surang rana tampak amat terharu. Matanya basah menahan keluarnya air mata. Akan tetapi Surang rana tidak ingin melibatkan orang lain dalam persoalannya. Maka dibujuknya Jaka Pekik berulang-ulang, agar cepat berkemas untuk menyelamatkan diri. Namun bagaimanapun usaha Surang rana membujuk, Jaka Pekik tetap pada pendiriannya, tidak mau pergi. Akhirnya dengan menghela nafas panjang, katanya Surang rana, Pekik, terima kasih. Dan agar engkau tidak bertanya-tanya, akan aku ceritakan mengapa sebabnya kita harus bersiap diri menyelamatkan diri. Akan tetapi Pekik, maukah engkau bersumpah tidak akan membocorkan rahasia ini, dan tidak akan lupa mengajukan sesuatu pernyataan? Jaka Pekik berlutut di depan Surang rana. Kemudian dengan kata-katanya yang lancar mengucapkan sumpahnya. Terima kasih, Surang rana terharu, sambil membimbing Jaka Pekik supaya bangun. Kemudian Surang rana melompat lewat jendela. Dan secepat kilat ia mencelat ke atas genteng. Agaknya Surang rana sangat khawatir kalau musuh sudah datang. Sesudah ia menyelidik dan tidak menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan, Surang rana kembali sambil menghela nafas lega. Sesudah duduk, katanya kau janji, engkau boleh mendengar tetapi tiada hal untuk bertanya. Mengerti? Jaka Pekik mengangguk. Surang rana menghela nafas. Kemudian katanya setengah berbisik, Pekik, ketahuilah bahwa kedatangan Paman Busimbar kemarin bersama seseorang. Orang itu bernama Kreti Windu. Jaka Pekik amat terkejut. Untuk menahan perasaan dan hatinya, ia sampai menggigil gementaran. Kreti Windu itu, saudara angkat wijaya, Surang rana melanjutkan. Tetapi harap engkau ketahui bahwa Kreti Windu dicari-cari dan dimusuhi oleh berbagai golongan. Tentang sebab terjadinya permusuhan itu, kurang perlulah aku menceritakan kepadamu. Tetapi yang jelas wijaya dan istrinya membunuh diri lebih 4 tahun yang lalu, bukan lain dalam usahanya untuk melindungi saudara angkatnya itu. Jaka Pekik menggigil seperti kedinginan. Berita itu tidak pernah diduganya, dan seakan ia mimpi. Tetapi agaknya Surang rana tidak memperhatikan keadaan Jaka Pekik. Terusnya, entah bagaimana Kreti Windu kembali ke Jawa, dan entah kapan dia datang. Yang jelas, begitu tiba di Jawa, dia telah mengamuk dan banyak membunuh orang, dalam usahanya membalaskan sakit hati saudara angkatnya, wijaya. Ketahuilah bahwa Kreti Windu seorang sakti mandraguna. Sehingga sepak terjangnya itu menggetarkan jagat. Tetapi ah, Surang rana menghela nafas. Walaupun dia sakti mandraguna, tetapi dia hanya seorang diri. Maka walaupun berhasil membunuh beberapa orang, akhirnya dia harus menderita luka berat. Untung sekali Paman Simbar mengetahui. Pamanmu berhasil menolongnya, kemudian secara rahasia dibawa pulang kemari. Tetapi Pekik, mereka tak mau melepaskan Kreti Windu. Mereka mengejar dan menurut dugaan, tak lama lagi musuh-musuh itu tentu akan datang kemari. Engkau harus menyadari bahwa kekuatan kami amat terbatas. Maka tidaklah mungkin kuasa melawa musuh dalam jumlah banyak. Surang rana berhenti dan mengamati jaka Pekik mencari kesan. Sesaat kemudian ia baru melanjutkan, tetapi Pekik, kami tak takut mati, dan kami telah bertekad untuk melindungi keselamatan Kreti Windu. Karena Kreti Windu Saudara Angkat Wijaya. Nah Pekik, sesudah engkau mengetahui keadaan yang sebenarnya, engkau aku anjurkan untuk cepat menyelamatkan diri. Karena engkau tidak mempunyai sangkut paut dalam soal ini, dan aku amat sayang jika engkau ikut menjadi korban. Sudahlah Pekik, sekarang cepatlah pergi. Ambillah uang yang telah aku sediakan untuk bekalmu di atas meja itu. Di mana, jaka Pekik tak dapat membuka mulut lagi, karena surang rana cepat menekapnya. Bisiknya, STT. Tembok pun punya telinga. Musuh-musuh itu amat berbahaya. Engkau harus pandai menetapi sumpah yang sudah engkau katakan sendiri. Jaka Pekik menganggukan kepalanya, ia sadar hampir melanggar sumpahnya sendiri yang baru tadi diucapkan. Akan tetapi jaka Pekik tak bisa disalahkan. Hatinya terguncang begitu mendengar suang rana menyebutkan ayah angkatnya telah pulang ke Jawa. Mimpi pun tidak bahwa ayah angkatnya yang amat dicintainya sekarang telah di rumah ini, dan tak lama lagi akan bisa bertemu. Karena terpengaruh oleh perasaan dan kegembiraannya yang luap-luap akan bertemu dengan Kreti Windu itulah, secara tidak sadar telah bertanya. Yah titik ia sudah hamat rindu dan ingin segera dapat bertemu. Surang rana mengamati jaka Pekik penuh selidik. Sesaat kemudian katanya, Pekik, rahasia besar ini harus engkau simpan baik-baik. Aku mau berterus terang kepadamu, karena aku telah menganggap engkau seperti kepada anak sendiri. Dan karena aku tidak tega kepadamu, maka sekali lagi aku minta kepadamu, agar cepat-cepat engkau berangkat. Jaka Pekik menggelengkan kepalanya. Sambil memandang surang rana, jawabnya tetap, apapun yang terjadi, aku tak akan sanggup meninggalkan paman dalam bahaya. Hem, surang rana menghela nafas. Baiklah jika engkau tetap pada pendirianmu. Waktu telah mendesak. Marilah kita cepat berangkat. Ternyata Simbar Kemlaka, Sri Tanjung dan ibunya telah bersiap diri. Di dekat tiga orang itu terdapat macam-macam bungkusan besar, dan isinya ia tak tahu. Hanya yang membuat hatinya agak bingung, mengapa ia tidak melihat tayah angkatnya. Tanpa bicara mereka segera keluar dari rumah sambil membawa barang-barang itu. Pada tempat yang cukupan jauhnya, surang rana memerintahkan untuk berhenti dan menunggu di tempat terlindung. Lalu surang rana seorang diri kembali ke rumahnya. Dan tak lama kemudian jaka pekek menyaksikan mengepulnya asap tebal di atas rumah surang rana, dan mendengar pula suara-suara yang gemeratak barang runtuh. Jaka pekek terkesiap. Mimpi pun tidak bahwa rumah yang megah dan besar itu, hari ini harus menjadi mangsa api. Akan tetapi ia pun insyaf, bahwa apa yang dilakukan oleh surang rana ini, merupakan rangka usaha untuk melindungi dan menyelamatkan nyawa ayah angkatnya. Dan menyaksikan segalanya itu, sehingga surang rana sanggup mengorbankan rumah dan harta bendanya, penghargaan jaka pekek lebih tinggi lagi kepada surang rana. Seorang yang sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan ini, membuktikan kesetiaan dan kebesaran jiwanya. Tanpa sesadarnya jaka pekek menghela nafas panjang dan menitikan air matanya. Ternyata surang rana sudah melakukan persiapan-persiapan secara matang dalam usahanya melindungi keselamatan Kreti Windu. Mereka menuju ke sebuah gua yang tersembunyi, dan di situ telah dijaga oleh lima orang murid surang rana. Rombongan itu selanjutnya menempati gua ini, sebagai tempat tinggal sementara. Rumah surang rana memang luas dan besar, karena itu, api kebakaran baru mau padam sesudah dua hari dua malam. Untung juga bahwa sampai sekarang musuh yang dikhawatirkan itu belum tiba. Pada hari yang ketiga, surang rana memimpin rombongan meninggalkan gua itu. Sesudah melewati jalan sempit yang terlindung dan berliku-liku, masuklah mereka ke sebuah terowongan di bawah tanah yang gelap dan panjang. Baru setelah mereka berjalan di terowongan itu beberapa lama, tibalah mereka di dalam bangunan dari batu yang berkamar-kamar, dan di tempat itu telah tersedia minuman dan macam-macam makanan tahan lama. Tempat itu cukup rahasia dan aman, tetapi hawanya amat panas. Keringat Jaka Pekik membasahi badannya, dan ia menyeka dengan ujung bajunya. Seri Tanjung tertawa, lalu bertanya, adik Pekik, tahukah hengkah sebabnya hawa di sini panas? Dan tahukah hengkau dimanakah kira-kira kita sekarang berada? Sebelum menjawab, Jaka Pekik mencium bau wasap. Jawabnya, ah kita. Di bawah rumah yang sudah dibakar paman. Seri Tanjung tertawa. Pujinya, hengkau benar-benar pintar, adikku. Dalam hatinya Jaka Pekik amat kagum memuji kecerdikan Surang Rana. Dengan siasat membakar rumah itu, musuh tentu tak pernah menduga bahwa di bawah tempat kebakaran telah dibangun rumah di bawah tanah dan untuk bersembunyi. Dengan siasat yang bagus musuh akan menduga bahwa Surang Rana bersama Kreti Windu telah menyelamatkan diri ke tempat lain. Rumah di bawah tanah ini cukup luas dan berkamar-kamar dengan dinding batu hitam. Kamar batu itu semuanya mempunyai pintu, dan di antaranya terdapat sebuah kamar yang tertutup rapat, berpintu besi. Menyaksikan itu dalam hatinya telah menduga bahwa di dalam kamar berpintu besi inilah kiranya ayah angkatnya disembunyikan. Walaupun hatinya telah mendesak-desak dan amat ingin bisa lekas bertemu dengan ayah angkatnya itu, namun ia tidak berani bertanya. Karena ia sadar bahwa sedikit saja salah bicara, kesalamatan Kreti Windu akan terancam. Setelah mereka berdiam di bawah tanah ini setengah hari, hawa panas di situ mulai reda perlahan-lahan. Baru saja mereka menempatkan diri untuk mengasoh, tiba-tiba terdengarlah suara kaki kuda dalam jumlah banyak. Kemudian kuda-kuda itu berhenti tepat di atas tempat persembunyian mereka. Lalu terdengar suara seseorang, kurang ajar. Bangsat Surang Rana telah membakar rumahnya sendiri. Mereka tentu telah kabur sambil membawa Kreti Windu. Hayolah kita ubar. Sesaat kemudian terdengar derap kaki kuda yang makin lama menjadi semakin jauh. Pada mulanya Jakap Pekik heran, mengapa bisa menangkap suara dari atas? Dengan jelas. Tetapi kemudian teka-teki itu bisa dipecahkan. Suara di atas itu bisa ditangkap oleh mereka di bawah tanah, karena terdapat sebatang besi pipa sebagai penyalur hawa, sehingga kebutuhan hawa baru tercukupi. Kemudian pada malam harinya, telah datang lagi rombongan berkuda ke bekas rumah Surang Rana yang tinggal Abu dan Puing. Orang-orang itu mencaci maki dan menantang Kreti Windu. Hem, kalau saja ayah Kreti Windu belum buta, orang-orang itu tiada artinya, kata Jakap Pekik dalam hati. Tetapi karena sekarang telah buta, jika dikeroyok tentu kesukaran. Setelah rombongan itu diperkirakan pergi jauh, Surang Rana mengambil kayu, lalu dipergunakan menyumbat lubang besi penyalur hawa. Lubang itu disumbat bermaksud, agar suara-suara yang timbul dari bawah tanah, tidak terdengar dari atas. Kemudian terdengar kata Surang Rana kepada Simbar Kemlaka, marilah kita menengok keadaan saudara Kreti Windu. Simbar Kemlaka mengangguk tanda setuju. Kemudian dengan membawa lampu, mereka menghampiri kamar berpintu besi itu. Dengan memutar alat rahasia di samping pintu, perlahan-lahan pintu besi itu terbuka. Lalu dua orang itu masuk ke dalam kamar. Perasaan Jakap Pekik tidak keru-keruan. Ia sudah hamat rindu kepada Kreti Windu yang telah berjasa dan mendidiknya semenjak kecil. Maka dengan langkahnya yang perlahan ia mendekati pintu. Kemudian dilihatnya, seorang laki-laki bertubuh tinggi besar sedang tidur miring, sedang wajahnya tidak tampak. Menyaksikan itu hatinya amat terharu, dan air matanya berlinang-linang. Kakang Kreti, kata Simbar Kemlaka. Bagaimanakah keadaanmu? Apakah engkau telah sehat? Tiada jawaban yang terdengar. Mendadak angin santar menyambar lampu dan padam. Hampir berbareng terdengar suara buk, dan tubuh Simbar Kemlaka telah terpental keluar dari kamar, kemudian jatuh terguling di lantai. Lalu terdengar teriakan geram Kreti Windu, Huhuh, manusia-manusia busuk macam kamu mau mengeroyok aku kamu kira aku takut. Surangerana amat terkejut. Katanya gugup, Ah, saudara Kreti Windu, kami bukan musuh. Kami sahabatmu sendiri. Kreti Windu ketawa berkakakan. Katanya mengejek, Sahabat, Sangkamu-kamu bisa menipu aku dengan kata manis? Kreti Windu bukan manusia tolol. Kreti Windu telah berdiri. Mendadak ia telah menghantam dada Surangerana dengan telapak tangannya. Pukulan itu disertai tenaga sakti yang dasyat. Sebelum pukulan tiba, anginnya telah menyambar. Surangerana tidak menangkis. Ia cepat mengegos dan melompat mundur. Hingga pukulan itu meleset. Kreti Windu marah. Istri Surangerana yang ketika itu berdiri di luar kamar dihantamni. Hampir berbareng seri tanjung dan Surangerana melompat melindungi, menangkis pukulan itu. Peristiwa yang tak terduga-duga itu membuat jaka pekek amat terkejut. Ia mengawasinya dengan terpaku, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Kreti Windu benar-benar mengamuk. Dengan dua belah tangannya ia menyerang seperti banteng terluka, tetapi Surangerana tidak berani membalas menyerang, dan hanya berusaha berkelit dan mengelakkan diri. Untung pada waktu ini Kreti Windu sedang terluka parah. Sehingga walaupun sakti mandraguna, tenaganya banyak surut. Dan karena itu, maka walaupun mengamuk, bahayanya tidak begitu besar. Rambut Kreti Windu terurai dan tidak mengenakan ikat kepala. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam, dan mukanya berlepotan darah. Ia menyerang terus raya mengeluarkan suara seperti auman harimau. Makin lama ia makin kalap, dan membuat semua yang menyaksikan amat khawatir sekali. Jaka pekek bingung dan berdiri mepet dinding batu. Akan tetapi yang membuatnya bingung bukan mengamuknya Kreti Windu, melainkan keadaan orang itu sendiri. Tubuh orang itu memang mirip dengan ayah angkatnya. Tetapi, orang ini matanya tidak buta, malah matanya berkilat-kilat tajam. Ketika itu Surangerana telah terdesak ke dinding batu. Namun ia tidak mau membalas, dan hanya membujuk. Saudara Kreti, aku bukan musuh. Aku sahabatmu, maka harap engkau sadar. Tetapi orang itu tidak menggubrisnya. Tangannya terus bergerak, kemudian buk, dada Surangerana terpukul. Wajah Surangerana pucat dan tubuhnya bergoyang-goyang menahan sakit. Seraya berkata, Saudara Kreti, sadarlah. Aku bukan musuh. Anjing, jangan banyak mulut. Sambutlah pukulanku mentah orang itu. Sebagian halaman hilang. Kesempatan baik itu secepat kilat digunakan oleh Surangerana. Ia cepat menotok jalan darah penipu itu di bawah teteknya. Akan tetapi begitu berhasil menotok orang, Surangerana sendiri pun roboh pingsan karena lukanya yang cukup berat. Jaka Pekik dan Seri Tanjung terkejut berbareng lega. Mereka segera menggotong Surangerana untuk mendapat pertolongan. Tak lama kemudian Surangerana mendapat kesadarannya kembali. Begitu sadar, Seraya mengamati Jaka Pekik, tanyanya agak ragu, Pekik benarkah katamu, dia? Bukan Kreti Windu. Paman, Paman aku tak bisa berdosa lagi kepadamu sahut Jaka Pekik. Ketauilah Paman, bahwa orang yang Paman sebut sebagai penolong itu, guru dan sekaligus ayah angkatku. Sedang Kreti Windu juga merupakan guru sekaligus ayah angkat pula. Karena itu, tidaklah mungkin aku salah mengenal dia. Tetapi Surangerana masih tidak mau percaya. Untuk meyakinkan Surangerana, maka Jaka Pekik memberi penjelasan, Paman, harap engkau ketahui bahwa ayah Kreti Windu telah menjadi buta. Sedang orang yang mengamuk tadi, matanya tidak buta. Jadi teranglah ada orang lain yang menyamar sebagai ayah angkatku. Akan tetapi Surangerana tetap belum mau percaya. Karena tidak dipercaya, Jaka Pekik segera menceritakan riwayat hidupnya. Dimulai sejak ia meninggalkan Pulau Sawu, hingga Wijaya dan Sita resmi membunuh diri, kemudian dirinya sampai di tempat ini. Atas penjelasan Jaka Pekik itu semua orang bisa mempercayainya. Akan tetapi Surangerana masih belum yakin. Gerutunya, aku belum bisa percaya. Jika aku sampai salah tangan, apakah aku tidak berdosa terhadap suan penolongku? Tiba-tiba Simbar Kemlaka melompat sambil mencabut pisau belati. Lalu sambil mengamangkan di depan mata orang itu, bentaknya, Engkau dengar. Kakang Kreti Windu telah buta matanya. Tetapi engkau menyamar dengan matamu yang masih melek. Untuk merapikan penyamaranmu, marilah aku bantu membutakan matamu dengan pisau ini. Karena penasaran, Simbar Kemlaka telah menempelkan pisau itu ke mata orang tersebut. Akan tetapi orang tersebut bukannya menjadi takut. Ia malah tertawa bekakakan dan menantang, Bagus, bunuhlah aku. Sangkamu Wirasunu takut mati. Oh seru suang rana tertahan, tampak amat terkejut. Jika begitu, kau, kau orang perguruan lodaya? Orang yang menamakan dari Wirasunu itu ketawa berkakakan. Sahutnya membanggakan diri, adakah lain? Hem, semua golongan sudah cukup tahu, bahwa suang rana bermaksud membalaskan sakit hati Wijaya. Siapa yang turun tangan lebih dahulu, itulah yang menang. Bangsat! Engkau benar-benar jahat bentak Simbar Kemlaka. Lalu diangkatlah pisau belati itu, untuk ditikamkan ke perut orang. Simbar! Jangan suang rana melompas sambil menahan lengan Simbar Kemlaka. Aku masih belum yakin, apakah dia bukan Saudara Kerti Windu. Kakang kata Simbar Kemlaka penasaran. Bukankah dia sendiri telah mengakui? Jika Kakang ragu-ragu, kita sendiri yang diancam oleh bahaya. Jaka Pekik cepat membuka mulut, Paman, dia terang seorang penipu jahat. Dia tidak buta, sedang ayah angkatku buta. Surang Rana tidak juga cepat mau percaya. Ia tetap melarang Simbar Kemlaka Lancang membunuhnya. Pesannya, Simbar, jangan kau ganggu dulu. Setelah berpesan, ia menuntun Jaka Pekik dan diajaknya pergi. Mereka keluar dari rumah bawah tanah, dan terus masuk ke dalam hutan. Mereka berhenti di dekat sebuah batu yang amat besar. Kemudian kata Surang Rana, Pekik, kalau orang itu benar bukan saudara Kreti Windu, kita memang harus cepat-cepat membunuhnya. Tetapi sebelum aku membunuhnya, aku harus mendapatkan keyakinan lebih dahulu. Apakah hengkas sependapat dengan pendirianku? Paman, aku tahu bahwa Paman ingin berhati-hati, karena amat menghormati ayah angkatku, sahut Jaka Pekik agak terharu. Akan tetapi aku anak angkatnya. Jadi, aku tak akan salah mengenal ayah angkatku sendiri. Surang Rana menghela nafas panjang. Kemudian sahutnya, Pekik, ketika aku masih muda, sering sekali aku dipedayakan orang. Tetapi ternyata pada usia tuaku sekarang pun, aku masih salah mengenal orang, sehingga aku sekarang mendapatkan luka berat, oleh serangan penipu itu. Surang Rana berhenti. Setelah menghela nafas lagi, lanjutnya, Pekik, tentang hidupku sendiri tidak pernah aku soalkan. Tetapi yang penting aku harus bisa melindung keselamatan ayah angkatmu, dan juga keselamatanmu, dari gangguan musuh-musuh jahat. Untuk itu sebenarnya aku ingin sekali bisa mengetahui tempat persembunyian ayah angkatmu, agar hatiku menjadi lebih lega lagi. Tetapi ah aku tidak ingin menanyakan soal itu. Jaka Pekik terharu bukan main mendengar kata-kata surang Rana itu. Lalu katanya lirih, Paman, engkau telah mengorbankan segala galanya dalam usahamu melindungi ayah Kreti Windu. Bukan saja harta benda, tetapi malah menderita luka berat pula, dan keselamatan Paman terancam. Pengorbanan Paman itu sungguh besar, maka tak mungkin aku bisa meragukan kejujuran Paman. Sebagai balas jasa pengorbananmu yang tak mungkin bisa aku balas itulah Paman, sekalipun Paman tidak bertanya, akan aku beritahukan juga. Tanpa syak dan ragu-ragu lagi Jaka Pekik segera menceritakan segalanya. Pada mulanya menceritakan bahwa antara Wijaya dan Kreti Windu, semula memang bermusuhan. Akan tetapi setelah mereka sama-sama menderita hidup di pulau sawu yang kosong, kesadaran mereka timbul, kemudian mengikat sebagai saudara angkat. Dan tentang dirinya sendiri, ia sudah tidak ingat lagi siapakah ayah dan bunda kandungnya. Yang ia ingat, ia diasuh dan dididik oleh Wijaya sebagai murid dan anak angkatnya. Sebenarnya Suang Rana seorang yang amat berhati-hati, dan tidak gampang mempercayai orang lain. Tetapi sesudah mendengar cerita Jaka Pekik ini, ia tidak mempunyai alasan tidak percaya. Dan ia tidak merasa rugi telah kehilangan harta benda dan menderita luka berat. Karena yang penting bagi dirinya, ingin bisa membalas budi kepada Wijaya yang sudah pernah menyelamatkan jiwa dan keluarganya. Maka setelah ia bernapas lega, ia memeluk Jaka Pekik penuh rasa sayang, seraya berkata, Anakku, selama nyawaku masih, aku akan berusaha sekuat tenagaku untuk melindungi keselamatanmu. Dan jika Tuhan mengizinkan, aku pun ingin mendidikmu sampai engkau dewasa. Anak, walaupun engkau hanya anak angkat Saudara Wijaya. Tetapi hal itu bukanlah soal. Karena menurut pendapatku, anak angkat dan anak sendiri itu kedudukannya sama. Saudara Wijaya mencintai engkau, maka aku pun akan mencintai engkau pula. Ia berhenti, mengamati Jaka Pekik beberapa saat. Lalu terusnya, Anakku, pada mulanya aku bermaksud mengorbankan nyawaku dalam usahaku membalas sakit hati ayahmu. Akan tetapi setelah aku tahu kedudukanmu, berubahlah pendirianku. Karena tugas untuk memelihara engkau sebagai putra Saudara Wijaya, adalah lebih penting dibanding mengorbankan nyawa membalas sakit hati. Anakku, maka yang harus kita pikirkan sekarang, harus mencari tempat yang aman dari gangguan siapapun. Surang Rana menghela napas panjang. Beberapa saat kemudian ia baru meneruskan, sayang, sungguh sayang, rumah di bawah tanah yang telah kubangun ini, ternyata belum meyakinkan keamanan. Ternyata, ternyata pihak musuh masih juga dapat mengetahui. Lalu, lalu kemanakah aku harus membawamu agar tidak diganggu orang? Jaka Pekik hanya berdiam diri. Hatinya amat terharu mendengar kata-kata Surang Rana yang amat memperhatikan keadaannya itu. Setelah beberapa saat lamanya Surang Rana berdiam diri, katanya, hem, saudara Kreti Windu yang sudah buta, terpaksa hidup seorang diri di Pulau Saul. Hem, hidup seorang diri tentu merasa kesepian. Ah, mudah-mudahan Tuhan mengijankan aku masih mendapat kesempatan bertemu dengan saudara Kreti Windu. Dia amat kasih dan amat mencintai ayahmu Wijaya. Maka aku pun amat rindu kepada dia. Jaka Pekik yang terharu dan sejak tadi hanya berdiam diri itu, mendadak mendapat suatu pikiran. Katanya kemudian, Paman, apakah kiranya tidak lebih baik kita menyingkir saja ke Pulau Saul sana? Paman, ketika aku masih di sana, aku merasa hidup tenteram, bahagia dan tiada gangguan. Tetapi begitu aku menginjakan kaki di Jawa ini, bencana segera menyerangnya. Surang Rana menatap wajah Jaka Pekik. Sesaat kemudian ia bertanya, apakah engkau benar-benar berminat kembali ke Pulau itu? Jaka Pekik tak cepat bisa menjawabnya. Soalnya ia teringat, bahaya racun dingin masih mengeram dalam tubuhnya. Dan paling lambat setengah tahun, nyawanya tentu telah melayang. Di samping umurnya tidak panjang lagi, ia pun sadar bahwa pelayaran menuju Pulau Sawu penuh dengan bahaya. Ia tidak rela apabila Surang Rana dan keluarganya yang baik hati ini akan menjadi korban buasnya gelombang laut. Karena Jaka Pekik ragu-ragu, Surang Rana memeluknya mengusap-usap rambutnya. Lalu katanya memujuk, Anak, dalam hatiku, engkau tidak bedanya anakku sendiri. Mengapa engkau ragu-ragu? Katakanlah secara jujur apa yang engkau pikir dan apa yang engkau khawatirkan. Maka aku bertanya lagi, apakah engkau ingin kembali ke Pulau Sawu? Jaka tidak cepat memberi jawabannya. Tetapi semacam pengakuan tepercik di dalam hatinya bahwa sejak ia menginjakan kakinya di Pulau Jawa ia selalu dirundung oleh derita dan bahaya. Dan sekarang racun dingin belum bersih dari tubuhnya. Kira-kira setengah tahun lagi, ia bakal mati. Teringat keadaannya, tiba-tiba, timbulah keinginannya, sebelum mati bisa bertemu dengan Kreti Windu. Syukur, ia bisa mati dalam pelukan ayah angkat yang amat mencintai dan amat dicintai itu. Karena timbul keinginannya sebelum mati bisa bertemu dengan Kreti Windu, maka tanpa ragu-ragu lagi ia telah menganggukan kepalanya. Atas jawaban bocah itu, tanpa bicara lagi Surang Rana membimbing Jakapekik, dan diajaknya kembali menuju ke rumah bawah tanah. Begitu bertemu dengan Simbar Kemlaka, kata Surang Rana, Adi, sekarang aku sudah memperoleh keyakinan, bahwa orang tadi penipu dan musuh kita. Karena itu harus kita bereskan secepatnya. Simbar Kemlaka mengangguk. Kemudian dengan langkahnya yang lebar, ia masuk ke dalam kamar sambil bawa pisau belati. Sesaat kemudian dari kamar itu terdengar suara teriakan ngeri. Tak lama kemudian Simbar Kemlaka telah keluar dari kamar itu, dengan pisau belatinya berlumuran darah merah. Bangsat itu telah kubunuh mati katanya dengan nada puas. Surang Rana mengangguk puas. Lain katanya, tetapi persembunyian kita ini telah diketahui musuh, dan kita berbahaya berdiam di sini. Maka marilah kita pergi. Semua orang menjadi sibuk berkemas untuk pindah tempat. Mereka meninggalkan rumah bawah tanah itu, melewati jalan setapak yang sukar dan berbatu. Karena khawatir musuh mengetahui gerakannya, maka mereka tak berani berhenti. Untung malam itu diterangi oleh sinar bulan. Sehingga walaupun sulit, mereka dapat melakukan perjalanan cepat. Mereka menerobos hutan belantara, kadang mendaki dan kadang turun pada tempat-tempat yang amat berbahaya. Ketika dini hari, mereka telah tiba di sebuah lembah yang terlindung oleh bukit. Lembah itu amat subur, hawanya cukup dingin. Tetapi Jaka Pekik menjadi heran, menyaksikan lima buah rumah kayu kecil, yang dibangun di atas sebidang tanah. Dan di sekitar rumah itu tertanam pohon-pohon bunga, buah dan palawija yang terpelihara. Lebih heran lagi ketika ia mulai masuk ke dalam rumah yang paling besar dan terletak di tengah. Karena di dalam rumah itu diketemukan perabot rumah tangga, alat pertanian, perabot dapur dan lain-lain kebutuhan keluarga. Menyaksikan semua itu, ia menjadi sadar, bahwa untuk menjaga keselamatan oleh gangguan musuh, Sureng Rana telah mempersiapkan rumah di tempat terpencil yang tak pernah diduga orang. Akan tetapi karena Sureng Rana menderita luka berat, maka begitu tiba di rumah itu, ia segera menggeletak di atas pembaringan. Agar semua yang dilakukan ini tidak tercium lawan, maka Jaka Pekik, Sureng Rana sekeluarga dan murid-muridnya telah mengganti pakaiannya dengan pakaian petani. Entah sampai kapan harus hidup di tempat terasing ini, Jaka Pekik tidak bisa memperkirakan. Pada hari kedua Simbar kemelaka pergi seorang diri. Ia akan mengadakan penyelidikan, dalam rangka kewaspadaannya menanggulangi musuh yang akan mengganggu. Sedang istri Sureng Rana, Sri Tanjung dan murid-murid Sureng Rana sibuk mempersiapkan macam-macam barang untuk perjalanan jauh. Menyaksikan itu Jaka Pekik cepat bisa menduga, bahwa semua itu merupakan persiapan untuk berlayar ke Pulau Sawu, di tempat persembunyian Kreti Windu. Kemudian pada suatu malam, Jaka Pekik gelisah tak bisa tidur. Benaknya dipenuhi oleh bayangan-bayangan bahagia akan bisa bertemu dengan Kreti Windu. Ia telah merencanakan, begitu bertemu ia akan segera memeluk ayah angkat yang sudah banyak jasanya itu, untuk menunjukkan kasih sayangnya. Akan tetapi lebih dari itu, ia pun membayangkan sesuatu yang mendebarkan hatinya. Bayangan bahagia akan bisa hidup selalu berdekatan dengan Sri Tanjung yang cantik dan selalu dipujanya dalam hati. Ya, entah mengapa sebabnya, terhadap Sri Tanjung ia merasa terjerat dan tak bisa melupakannya sedetik jua. Tiba-tiba ia menghirup bau yang amat harum mewangi. Ia amat kenal dengan bau harum ini, yang ditebarkan oleh rambut Sri Tanjung yang hitam dan lebat. Jantungnya mendadak terguncang keras. Ah, betapa bahagia hatinya dapat berdampingan terus dengan gadis cantik ini. Adik Pekik, apakah sudah tidur bisik Sri Tanjung? Dengus napas yang halus dari gadis itu menyambar mukanya, sedang bau yang harum itu membuat hatinya serasa melayang-layang di angkasa. Ia tidak kuasa bergerak dan tak kuasa menjawab, dan ia malah memejamkan matanya rapat-rapat pura-pura tidur. Kamar di mana Jaka Pekik tidur itu gelap. Bagi bocah ini, memang lebih suka tidur tanpa lampu, karena sewaktu-waktu bahaya datang akan cepat bisa bertindak. Sesaat kemudian ia merasa bahwa mukanya dirabah-rabah oleh tangan yang lumar dan halus. Rabaan tangan Sri Tanjung itu membuat jantungnya makin berdegup keras, dan rasa badannya meriang. Akan tetapi ia tidak bergerak sedikit pun, dan pura-pura tidur pulas. Sri Tanjung merabah-rabah muka Jaka Pekik itu bermaksud untuk menyelidiki, apakah Jaka Pekik sudah tidur ataukah belum. Dan begitu yakin Jaka Pekik sudah tidur, jarinya segera bergerak secepat kilat menyambar beberapa jalan darah Jaka Pekik. Jaka Pekik amat terkejut. Mimpi pun tidak bahwa Sri Tanjung akan menotok jalan darahnya dengan kera begitu. Oleh totokan yang tak terduga itu menyebabkan tubuh Jaka Pekik lumpuh mendadak. Akan tetapi Jaka Pekik tidak menjadi marah atas perbuatan gadis ini. Karena ia menduga, gadis ini sedang mengajak bergurau. Pikirnya, Hembak Yu Tanjung. Ingin mencoba kewaspadaanku. Karena serangan musuh itu akan datang setiap waktu. Ah, Hembak Yu memang selalu berhati-hati. Dan esok pagi, dia tentu menertawai aku, pada saat membuka jalan darahku. Hem, kalau tadi aku tahu maksudnya, tentu aku sudah melompat bangun untuk membuatnya kaget. Akan tetapi Sri Tanjung yang tidak tahu bahwa Jaka Pekik belum tidur, begitu berhasil menotok jalan darah Jaka Pekik, cepat-cepat keluar dari kamar dan menghilang di tempat gelap. Dalam hatinya Jaka Pekik tertawa. Sejak masih kecil ia telah mendapat ajaran istimewa dari Kreti Windu, tentang ilmu membuka jalan darah yang ditotok lawan. Maka ia tidak khawatir, lalu timbulah niatnya untuk cepat-cepat membuka jalan darahnya sendiri, kemudian akan menguntit Sri Tanjung dan ingin membuat gadis itu kaget. Begitu berhasil membuka jalan darahnya sendiri Jaka Pekik cepat melompat keluar dari kamarnya. Sesaat kemudian ia telah berlarian menerobos gelap malam, untuk mengejar Sri Tanjung. Ia telah berlarian beberapa lama. Tetapi ia tidak melihat bayangan gadis itu. Ia tidak mendengar suara seseorang, dan yang didengarnya hanyalah suara binatang malam serta suara angin pegunungan yang berisik. Agak lama ia berdiri sambil mempertajam pendengaran dan pandangan matanya. Akan tetapi tidak pula tampak bayangan dan tak pula terdengar suara Sri Tanjung yang dicarinya. Tiba-tiba datanglah kesadarannya. Pikirnya, ah, apakah gunanya aku mengubar bakil Tanjung? Bukankah dia hanya bergurau? Dia amat sayang kepadaku. Kalau sekarang aku menunjukkan kepandaianku membuka jalan darah yang telah ditototnya, mungkin dia kecewa dan tidak senang. Ah, celaka jika bakil Tanjung sampai berbalik membenci diriku. Aku akan menjadi kesepian dan terasing. Memperoleh pikiran demikian, timbulah maksudnya untuk kembali saja ke kamarnya dan tidur. Maka kakinya segera melangkah perlahan menuju ke rumah, sambil merencanakan bahwa sampai esok pagi ia akan masih pura-pura tertotok, agar jari yang halus itu yang membukanya. Akan tetapi ia menjadi terkejut. Ia mendengar suara ketawa Sri Tanjung yang merdu. Jantung berdegupan hatinya bergebar. Ia menghentikan langkah kakinya sambil bertanya dalam hati, apakah Mbak Kiyu telah tahu aku kejar? Sebelum ia dapat menjawab pertanyaannya sendiri itu, mendadak terdengar suara Sri Tanjung lagi, Kang Mas Agung. Mengapa sebabnya ketika itu engkau pulang tanpa pamit? Terdengar Agung Sukra tertawa. Kemudian jawabnya, karena paman marah, dan aku takut. Mendadak saja tubuh jaka pekik menggigil dan persendianya seperti lepas. Ia lemas dan kepalanya pening, hingga hampir roboh terguling. Sadarlah ia sekarang akan maksud Sri Tanjung menotok tadi. Jadi gadis itu tidak ingin pertemuannya dengan Agung Sukra diketahui. Nasib, nasibku memang buruk, jaka pekik, mengeluh. Ah, yang gila memang aku sendiri, seperti bungguk merindukan bulan. Pekik, oh, pekik, mengapa engkau tidak mau berkaca akan keadaanmu? Engkau seorang sebatang kera dan buruk rupa. Mengapa engkau mengharapkan seorang gadis keturunan raja? Dalam keadaan seperti pingsan itu, tiba-tiba telinganya menangkap langkah orang. Tak lama kemudian muncullah Sri Tanjung dan Agung Sukra sudah bergan dengan tangan. Buru-buru jaka pekik bersembunyi di belakang pohon besar. Pada saat yang hampir bersamaan, terdengar pula, langkah seseorang. Membuat ia terkejut dan khawatir sekali, kalau langkah orang itu seseorang musuh. Ayah seru Sri Tanjung tertahan. Mendengar seruan Sri Tanjung itu jaka pekik lega. Meskipun demikian ia merasa khawatir pula, kalau kepergiannya dari kamarnya diketahui oleh Surang Rana, dan orang tua itu sekarang sedang mencarinya. Surang Rana mendengus. Kemudian bentaknya marah, Tanjung. Mengapa engkau keluyuran kemari? Sri Tanjung ketakutan. Kemudian jawabnya agak menggeletar, Ayah. Telah lama sekali aku tak berpertemu dengan Kang Mas Agung. Karena kebetulan malam ini Kang Mas kemari, maka aku menemuinya untuk melepas rindu. Hem, engkau sembrono, Surang Rana menegur. Bagaimana kalau pekik mengetahui perbuatanmu? Jantung jaka pekik berdegup keras mendengar teguran Surang Rana itu. Karena teguran itu membuktikan bahwa orang tua itu telah mengetahui keadaannya, yang amat sayang kepada Sri Tanjung. Dalam hatinya amat berterima kasih atas perhatian Surang Rana, yang agaknya setuju pula untuk mengambil dirinya sebagai menantu. Kemudian terdengar jawaban Sri Tanjung, Tetapi ayah, dia tadi telah tidur nyenyak, dan aku telah menotok jalan darahnya. Dalam hatinya tertawa geli mendengar jawaban Sri Tanjung itu. Karena totokan gadis itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap dirinya. Akan tetapi apa yang didengarnya kemudian membuat ia heran dan bertanya-tanya. Karena terdengar kata Surang Rana yang memberi nasihat, Tanjung, sedikit engkau sembrono, akan bisa menimbulkan akibat jauh. Karena itu engkau harus amat berhati-hati, agar pekik tidak curiga. Sri Tanjung tertawa. Jawabnya, ahayah, dia tak akan tahu apa yang kita lakukan. Baiklah, Surang Rana mengalah. Meskipun demikian, hari-hari selanjutnya engkau harus berhati-hati. Dia tak boleh tahu rencana kita. Oh, iya, sekarang telah larut malam. Aku mau bertemu dengan gurumu, Agung. Maka marilah kita ke sana bersama-sama. Baiklah, Paman, sahut Agung Sukra. Gurumu akan ikut serta ke Pulau Sawu, Surang Rana berkata lagi. Untuk itu, kita harus mengadakan persiapan yang seksama, agar tidak gagal. Tiga orang itu kemudian melangkah pergi menuju ke timur. Jaka pekik berdebar berbareng ke Heranan. Menilik kata-kata Surang Rana itu jelas sekali bahwa Handaga, Agung Sukra dan Trining sih akan ikut serta dalam pelayaran ke Pulau Sawu. Akan tetapi mengapa Surang Rana tidak pernah membicarakan? Walaupun umurnya belum 15 tahun, akan tetapi Jaka pekik telah bisa berpikir jauh. Ia amat khawatir kalau banyak orang datang ke Pulau Sawu, rahasianya akan mudah menjadi bocor. Padahal apabila hal itu sampai bocor, berarti keselamatan ayah angkatnya akan terancam. Tiba-tiba saja ia menjadi curiga akan kata-kata Surang Rana tadi. Mengapa sebabnya menasihati Seri Tanjung agar berhati-hati dan tidak menimbulkan kecurigaan? Rahasia apakah yang tersembunyi dibalik segala sikapnya selama ini? Karena curiga tanpa sesadarnya ia telah melangkah ke jurusan Surang Rana tadi pergi. Setelah beberapa lama ia berjalan menyusuri jalan hutan yang hanya setapak itu, tiba-tiba ia melihat sinar lampu. Menyaksikan itu ia cepat bisa menduga bahwa di dalam hutan ini, terdapat pula rumah tinggal yang dibangun orang. Dengan hatinya yang berdebar-debar ia menuju ke sinar api yang telah dilihatnya. Ketika dekat, ia heran. Dilihatnya sebuah rumah yang tidak begitu besar, beratapi lalang dan berdinding bambu. Sedang sinar api yang dilihatnya tadi, lampu minyak kelapa yang menerobos keluar lewat jendela yang terbuka. Dengan berindap-indap ia mendekati rumah itu. Hatinya amat berdebar-debar, khawatir kehadirannya diketahui orang. Kemudian dilihatnya, di ruangan tengah itu, tiga orang duduk di atas tikar pandan, Surang Rana duduk menghadap ke jendela, sedang yang lain duduk membelakangi jendela. Meskipun demikian, ia bisa menduga bahwa dua orang itu Trining Sih dan ayahnya, Handaga. Jaka Pekik belum pernah kenal dengan Handaga. Dan sekarang ia hanya bisa melihat bahwa ayah Trining Sih itu bertubuh tinggi besar. Ia bersama puterinya tengah mendengarkan rencana Surang Rana, bahwa untuk mencegah kecurigaan orang, maka dalam pelayaran ke Pulau Sawu itu, semua orang harus menyamar sebagai nelayan. Mendadak terdengar Trining Sih bertanya, Ayah, bagaimana kalau kita tak bisa menemukan Pulau Sawu dan juga tidak bisa kembali pulang? Jika engkau khawatir, sebaiknya engkau tak usah ikut, sahut ayahnya. Orang yang takut menghadapi kesukaran, tidaklah mungkin mencapai cita-citanya. Ah, aku hanya bertanya kok, Trining Sih mengeluh dan mendongkol. Handaga tertawa. Kemudian katanya, Genok, engkau harus tahu bahwa kita sekarang ini ibarat orang yang sedang berjudi. Jika nasib untung, kita akan bisa mendarat ke Pulau Sawu itu. Menurut perhitunganku, walaupun kerti windu sakti mandraguna, dengan matanya yang sudah buta dan seorang pula, tak mungkin bisa melawan kita. Tanda petik. Kata-kata Handaga itu, bagi jaka pekik seperti suara halilintar yang menyambar di siang bolong. Ia sangat terkejut, tubuhnya menggigil seperti orang yang sedang kedinginan. Barang siapa yang berhasil memiliki pedang jati ngarang, ia akan menjadi seorang manusia terhormat dan disegani setiap orang, Handaga menerangkan. Karena itu apabila kita berhasil, aku dan pamanmu akan merupakan duitunggal yang dimuliakan orang. Tetapi sebaliknya apabila kita gagal, kita akan terkubur di lautan. Tetapi aku mendengar bahwa kerti windu memiliki aji gelap sayuta, Agung Sukra ikut bicara. Kabarnya, ketika terjadi pertempuran memperebutkan pedang itu di Nusa Kambangan, puluhan orang yang binasa atau menjadi gila. Mengingat kemungkinan yang kita harapkan itu, menurut pendapatku, kita jangan cepat-cepat menyerang dia setelah kita mendarat di sana. Dan sebagai kita menggunakan racun untuk merobohkannya. Hahaha, jangan lagi dia sudah buta. Walaupun masih melekpun, tak mungkin kerti windu menduga, bahwa orang-orang yang datang bersama anak angkatnya akan sanggup meracuni dia. Jaka Pekik terkejut. Ia mengintip dari celah dinding. Lalu diketahuinya bahwa Agung Sukra duduk berdampingan dengan Sri Tanjung, sambil bersandar dinding. Menyaksikan hatinya cemburu berbareng penasaran. Karena rencana pemuda itu sungguh keji dan jahat sekali. Pikiranmu bagus Agung Puji Surang Rana. Memang hanya racun itu saja jalan paling selamat untuk merobohkan kerti windu. Pada saat itu, tiba-tiba handaga berpaling ke arah Sri Tanjung. Sehingga Jaka Pekik bisa melihat wajah orang itu secara jelas. Jaka Pekik terkesiap dan lututnya menggigil. Sebab ia segera mengenal kembali, bahwa orang inilah yang sudah menyamar sebagai ayah angkatnya di rumah bawah tanah. Sekarang, segala rahasia telah terbongkar secara tidak sengaja. Ternyatalah sekarang apa yang sudah terjadi di dalam rumah bawah tanah beberapa minggu yang lalu, hanya sekedar sandiwara dalam usahanya menutupi rencana busuknya. Maka Jaka Pekik menahan napas dan perasaannya, untuk bisa mendengar rencana busuk mereka lebih lanjut. Sambil mengamati Sri Tanjung, kata handaga, engkau harus pandai memegang perananmu Tanjung. Engkau harus pandai mendekati dan mengambil hati setan kecil itu, supaya tidak menyadari apa yang akan terjadi. Engkau harus pandai menjaga diri, agar dia tidak jadi curiga. Baik Paman, sahut Sri Tanjung. Lalu sambil memandang ayahnya, katanya selanjutnya, tetapi ayah, aku ingin minta upahnya. Sureng Rana tertawa. Tanyanya, upah apakah yang engkau minta? Ayah, kiranya ayah merasakan pula betapa berat dari taku dalam usahaku mendekati setan kecil itu, Sri Tanjung mengemukakan isi hatinya. Kalau semua itu bukan termasuk di dalam rencana, sesungguhnya tidak sudi aku berdekatan dengan bangsat kecil itu. Jangan lagi berdekatan, memandang pun tidak sudi. Masih di sini saja aku sudah hamat menderita batin. Apalagi setelah kita nanti berlayar dalam waktu lama. Huh, aku tentu makin menjadi muak. Ayah, mengingat dari taku itu, maka setelah kita berhasil merebut pedang jati ngarang dari tangan bangsat Kreti Windu, hendaknya ayah mengizinkan kepadaku, untuk membacok mampus bangsat kecil itu. Hampir ia roboh pingsan mendengar rencana Sri Tanjung yang kejam itu. Mimpi pun tidak bahwa sikap yang baik dan tampaknya memberi kasih sayang itu semuanya hanya sandiwara belaka, untuk menutupi kebusukan hatinya. Ah, ia amat menyesal sekali mengapa dengan gampang sudah terjerat oleh para sayu, tetapi berhati iblis. Tanjung, rencanamu terlalu kejam, Sureng Rana tidak setuju. Bagaimanapun pula setan kecil itu bukan seorang jahat. Oleh sebab itu apabila kita telah berhasil membunuh Kreti Windu, cukup luh kiranya engkau membutakan matanya saja, lalu meninggalkannya di pulau itu seorang diri. Benar-benar. Aku lebih setuju dengan pendapat Kang Mas Sureng Rana, Handaga mendukung. Kemudian terdengar Sureng Rana menghelana pas panjang. Sesaat kemudian katanya, sesungguhnya aku malu harus melakukan tipu musliat seperti ini. Tetapi apa daya, jalan yang lebih baik tidak ada. Oleh sebab itu, Dimas Handaga, untuk menjaga rahasia tetap tertib, maka dalam pelayaran kita, perahumu jangan terlalu dekat dengan perahuku. Maka engkau harus bisa mengambil jarak yang cukup, agar tidak menimbulkan kecurigaan setan kecil itu, tetapi tidak terputus pula hubungan kita. Sampai di sini, kepala jaka pekek sudah seperti mau meledak. Ia merasa pening dan pandangannya gelap. Meskipun demikian ia masih sadar dan berusaha menekan perasaan dan menguatkan hati. Karena apabila kehadirannya sampai diketahui, akan celakalah dirinya. Maka dengan setengah merangkak dan amat hati-hati, ia telah meninggalkan rumah itu. Ia menyadari, bahwa Suang Rana dan Handaga merupakan orang-orang dikdanya sakti. Gerakannya yang kurang hati-hati akan bisa didengarnya, dan tidak mungkin ia bisa lolos lagi. Hatinya menjadi lega setelah agak jauh meninggalkan rumah itu, tiada seseorang yang keluar dari rumah. Dan sesudah merasa aman, ia melarikan diri sekuat tenaganya. Tetapi sayang sekali ia tidak tahu arah. Ia belum mengenal daerah Bromo ini. Maka dalam usahanya melarikan diri, ia lari mendaki puncak Bromo. Ia kepayahan, akan tetapi dekat. Ia takut terkejar, maka tak berani ia mengasuh. Ketika Fajar meningsing, ia telah tiba pada salah satu puncak Bromo yang dilindungi Belantara. Dengan napasnya yang tersengal-sengal kepayahan ia berpaling, takut kalau orang sudah mengejarnya. Karena amat lelah, ia duduk dan bersandar pada batu. Ia amat keheranan begitu mendengar rencana Suang Rana semalam. Sebelumnya, ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai putera angkat Wijaya dan merupakan seorang yang mengetahui tempat persembunyian Kreti Windu. Akan tetapi mengapa sebabnya Suang Rana sudah bisa menebak asal-usulnya secara jitu? Mengapa bisa terjadi? Ah, serunya tertahan, sebab otaknya segera bisa menebak sebagian. Katanya dalam hati, hem, Paman Suang Rana seorang yang sudah luas pengalaman. Agaknya dia sudah bisa menduga asal-usulku, dengan menjaksikan ilmu tata kelahi yang aku pergunakan melawan Sri Tanjung, Agung Sukra dan Triningsih. Benar, benar. Tak mungkin salah dugaanku ini. Ia menghela nafas panjang. Lalu pikirnya lagi, Paman Suang Rana seorang cerdik, hati-hati dan licin. Dia cukup tahu, bahwa ayah Wijaya dan ibu Sita resmi memilih mati daripada harus membuka rahasia tempat persembunyian ayah Kreti Windu. Tentunya Paman Suang Rana menduga, akan gagal mengorek keterangan dari mulutku, jika menggunakan kekerasan. Mengingat kemungkinan itu, dia menggunakan jalan yang lebih licin. Dia rela mengorbankan harta bendanya, lalu rela menderita luka berat oleh pukulan handaga, sehingga tanpa diminta, karena aku terharu, telah membocorkan rahasia. Ah, ayah, ayah Kreti Windu. Maafkanlah anakmu yang tolol ini. Hampir saja aku terjebak musuh dan mencelakakan engkau. Hem, bangsat Suang Rana engkau seorang penipu ulung. Kejam dan licin. Tiba-tiba ia amat terkejut mendengar suara salak serigala. Ia amat ketakutan, maka secepat kilat ia melompat lalu mendaki ketinggian, kemudian berdiri di atas sebuah batu di atas jurang yang amat dalam. Beberapa saat kemudian tiga ekor serigala telah melonjak-lonjak sambil terus menyalak. Namun karena ia di atas batu yang cukup tinggi, usaha serigala yang kelaparan itu tidak berhasil. Tetapi meskipun ia bisa menyelamatkan diri dari terkaman serigala yang kelaparan itu, hatinya menjadi khawatir juga. Ia sadar bahwa suara salak serigala itu akan menarik perhatian Suang Rana dan yang lain. Salak serigala itu seperti memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang sedang dicari dan dikejarnya, sekarang sedang ketakutan diserang serigala kelaparan. Ia menebarkan pandangannya. Dan mendadak ia terkesiap. Ia menangkap bergeraknya lima bayangan orang di tempat yang masih agak jauh. Ia tahu bahwa lima orang itu Suang Rana dan komplotannya. Jika ia tak bisa menghentikan salak serigaya ini, niscaya tidak lama lagi lima orang itu akan segera tiba di tempat ini, dan bahaya mengancam keselamatannya. Akan tetapi ia tak tahu, apa yang harus dilakukannya untuk membungkam mulut-mulut serigala itu. Ia tidak bersenjata, dan karena itu tak akan bisa membunuhnya. Karena tak tahu apa yang harus dilakukannya, pada akhirnya ia hanya berdiri seraya mengamati bayangan Suang Rana dan kawan-kawannya yang sedang mendaki puncak. Kalau mereka sudah dekat, ia tak akan menyerah. Ia lebih suka membuang diri ke jurang dan mati, daripada harus berhianat kepada ayah angkatnya yang amat dicintainya. Pada saat ia menanti datangnya Suang Rana dan komplotannya itu, pikirannya masih sempat memikirkan seri Tanjung yang ayu. Ia, dengan kemurnian hatinya, dan mencintainya sepenuh hati, merasa amat gelembira mendapatkan balasannya. Akan tetapi ternyata kemudian bahwa kasih sayang gadis itu tidak tulus. Kasih sayang gadis itu beracun, dan dibalik kasih sayangnya tersembunyi rencana kekejaman tiada taranya. Teringat akan gadis itu dan teringat pula akan derita hidupnya selama ini, ia ingin menangias. Ya, agar dadanya menjadi lapang. Tetapi celakannya tangis yang diharapkannya itu tidak juga datang, dan kesedihannya menyesak dada. Untung sekali bahwa sebelum rombongan Suang Rana tiba di situ, tiga ekor serigala tadi telah pergi karena telah kepayahan tak juga berhasil. Namun ia tak lekas berani turun dari batu itu, karena khawatir terjebak oleh siasat serigala. Maka ia masih tetap di atas batu dengan hatinya yang berdebar-debar. Beberapa saat kemudian ia mendengar salak serigala yang sayup-sayup terdengar di tempat jauh. Hatinya menjadi lega, lalu perlahan-lahan ia turun. Akan tetapi karena ia sudah amat payah, maka ia tergelincir dan jatuh. Ia meringis kesakitan, kemudian merangkak bangun. Dan sesudah agak berkurang rasa letihnya, ia berlarian lagi untuk menghindarkan kejaran orang-orang itu. Sesudah ia berlarian beberapa lama, mendadak ia merasakan kesakitan luar biasa. Ternyata racun dingin dalam tubuhnya mengamuk lagi, sehingga ia tidak lagi kuat lari. Untung tak jauh dari tempatnya tumbuh rumpun ilalang yang luas dan lebat. Tanpa pikir panjang ia merangkak lalu menyembunyikan diri di situ. Dengan hatinya yang berdebar-debar ia menjatuhkan diri dan berbaring. Ia menahan sakit seraya mempertajam pendengarannya. Beberapa saat kemudian ia mendengar suara langkah kaki orang. Ia tahu, bahwa suara itu, sureng rana dan rombongannya. Lalu terdengar suara handaga, tak mungkin bocah itu sudah kabur jauh. Dia tentu masih di sini. Berdebar-debar hati jaka pikir mendengar perkataan handaga yang tepat itu. Dan membuat ia amat khawatir sekali. S.T.T. suara rana mencegah. Sesaat kemudian ia berteriak nyaring, Hai, pikir, dimanakah hengkah sesaat kemudian terdengar kata-kata suara rana lagi yang nyaring, Bernada mengeluh dan menyesal, Ah, bocah itu tentu marah kepada Tanjung. Entahlah, apa yang sudah dilakukan Tanjung, dan membuat pikir tidak senang. Tetapi aku amat menghawatirkan keselamatannya. Pikir masih cilik, sehingga apabila mendapat celaka, Hem, aku amat berdosa kepada tuan penolongku. Dalam hati jaka pikir tertawa mendengar kata-kata sureng rana itu. Akan tetapi di balik itu, ia kagum juga akan kelicinan orang tua itu. Kemudian tidak terdengar suara mereka lagi. Yang didengarnya sekarang, suara ilalang yang dipukul dengan tongkat. Jaka pekek khawatir sekali. Ia merebahkan diri sambil menahan nafas. Untung sekali mereka tidak memukul ilalang yang subur itu sampai ke tengah. Sehingga tempat persembunyian jaka pekek tidak diketahui. Sesudah berusaha beberapa lama belum juga berhasil, tiba-tiba sureng rana membentak keras, Tanjung. Engkau tentu sudah membuat hatinya sakit. Engkau tentu udah membuat hatinya kecewa. Sehingga pekek pergi tanpa pamit. Seri Tanjung amat terkejut mendengar dampratan ayahnya itu. Untung sebelum membuka mulut ia melihat isyarat ayahnya dengan keripan mata. Tetapi karena terhalang ilalang, maka jaka pekek tidak bisa melihat isyarat itu. Maksudku hanya bergurau saja dengan pekek. Semalam jalan darahnya aku totok. Maksudku, aku akan memperolokannya pada pagi harinya. Bahwa pekek kurang waspada, sehingga bisa dipedayakan orang, sahut seri Tanjung dengan nada yang menyesal. Sesudah menghela nafas, teriak gadis itu, pekek, pekek. Di mana engkau? Engkau jangan bersembunyi terus. Aku menyesal sekali atas perbuatanku semalam. Pekek, engkau jangan membuat aku sedih. Aku, aku tak bisa berpisah dengan engkau. Jaka pekek bergidik dan ngeri. Mimpi pun tidak bahwa gadis yang berwajah ayu dan mempesonakan itu mempunyai hati yang berbulu. Tampaknya bersikap manis, akan tetapi sebenarnya amat jahat. Mendadak terdengar seri Tanjung menangis sambil sesambat, Ayah jangan. Ayah, sakit ayah, jangan memukul. Aduh, sakit, aku tidak sengaja aduh. Aduh, sakit ayah, aku tak sengaja membuat dia marah. Tanda petik. Anak tak tahu adat. Anak tak bisa membalas budi. Huhuh, bentak suang rana lantang. Engkau toh sudah aku beritahu. Engkau harus pandai mengalah kepada pekek. Mengapa kau kecewakan hatinya? Kau ini pantasnya dibunuh saja. Kemudian terdengar suara buk-buk beberapa kali, dan seri Tanjung menjerit-jerit sambil sesambat. Terang sekali bahwa saking marahnya, ayahnya telah memukuli anaknya sendiri. Jaka pekek tidak terkejut, dan hanya menghela nafas panjang. Ia sadar bahwa suara pukulan dan suara jerit seri Tanjung itu, hanya sandiwara belaka, untuk dapat mempengaruhi hatinya, dan agar keluar dari tempat persembunyiannya. Surang rana memang cerdik dan licin. Ia mengerti benar bahwa jaka pekek amat mencintai seri Tanjung. Maka ia ingin mempergunakan kelemahan jaka pekek dengan pura-pura marah dan memukuli anaknya. Sebagai seorang yang mencintai, ia percaya bahwa jaka pekek tak akan sampai hati mendengar jerit dan rata perempuan yang disayanginya itu. Kalau saja jaka pekek belum mengetahui tipu busuknya, permainan sandiwara itu tentu memberikan hasil yang amat baik. Akan tetapi karena jaka pekek telah mengetahui akal itu lebih dahulu, maka sambil terus berbaring di tengah rumpun ilalang ini, hatinya tertawa geli. Akan tetapi, Surang rana dan handaga yakin, bahwa jaka pekek bersembunyi di dalam hutan ini. Karena yakin mereka tidak segera pergi dan meneruskan permainan sandiwaranya. Suara bakbuk masih terus terdengar, berbareng dengan caci maki Surang rana dan jerit Sri Tanjung. Sebagai seorang bocah yang hatinya welas asih, jeritan-jeritan Sri Tanjung itu lama-lama mempengaruhi juga. Tiap terdengar jerit gadis itu, ia terjengit dan seperti tubuhnya dipukul. Ia tidak malu untuk mengakui, bahwa dirinya mencintai gadis itu sepenuh hati. Karena itu ia segera menekap telinganya sendiri, untuk tidak mendengar jerit yang mengguncangkan jantungnya itu. Namun walaupun ia telah menyumpal lubang telinganya, jerit dan tangis Sri Tanjung masih mempengaruhi juga dan membuat ia seperti tersiksa. Dan akhirnya ia tidak lagi kuat bertahan. Tiba-tiba ia melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, tidak ada perlunya kamu bermain sandiwara gelak ini. Huh, aku sudah tahu akal busukmu. Hah, akhirnya ketemu seru mereka amat gembira. Akan tetapi Jaka Pekik tidak peduli. Sesudah berteriak ia segera lari sekuat tenaganya, untuk melarikan diri. Namun ia telah bertekad. Ia melarikan diri untuk membuang diri di dalam jurang, supaya mati. Ia memilih mati daripada harus menyerah di dalam tangan serigala-serigala bermuka manusia itu. Dan ia tak akan sanggup untuk mengkhianati Kreti Windu. Jaka Pekik mengerahkan tenaganya untuk bisa melarikan diri secepatnya. Akan tetapi orang yang mengejarnya sekarang ini suang rana dan handaga, dua orang sakti. Mandraguna. Maka dua orang ini dapat berlarian cepat sekali seperti terbang, sehingga ia sudah hampir terkejar. Di depannya telah menghadang jurang yang amat dalam. Hatinya amat gembira. Dengan melompat ke jurang ini, ia akan mati hancur dan bebas dari derita. Namun maksudnya itu tidak terkabul. Pada saat ia akan melompat ke dalam jurang, tangan suang rana telah berhasil menjamret bajunya. Sadar akan bahaya ia tidak cepat putus asa. Ia meronta sekuat tenaganya. Surang rana tak pernah menduga jaka Pekik akan senekat itu. Maka ia tak bisa bertahan, dan dirinya ikut terbetot. Sesungguhnya sebagai seorang sakti Mandraguna, ia dapat menolong diri berbareng melepaskan jaka Pekik. Akan tetapi surang rana cukup menyadari akibatnya, jika bocah itu dilepaskan. Karena dengan lepasnya jaka Pekik, maka bocah itu akan masuk ke dalam jurang itu dan mati. Dan berarti pula pedang jati ngarang yang diimpi-impikannya itu tak akan terwujud. Padahal untuk mencapai cita-cita itu, ia telah menyusun rencana dan tipu lebih dua bulan lamanya, bukan saja ia telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, tetapi telah pula mengorbankan harta benda yang amat banyak. Maka bisa dimengerti ia tak akan mau melepaskan bocah ini, pada saat tinggal memetik buah hasil usahanya. Pedang jati ngarang yang diperebutkan orang itu telah terbayang dalam benaknya. Sedang kemuliaan hidupnya setelah memiliki senjata itu, telah terbayang jelas di depan matanya. Apakah nasi yang tinggal menyenduk dan memasukkan dalam mulutnya itu dibiarkan tumpah? Tidak kata hatinya. Tak boleh jadi bocah ini mati. Akan tetapi akibatnya segera terjadi. Dua tubuh itu segera meluncur ke dalam jurang yang dalam itu cepat sekali. Jaka pekek yang sudah bertekad mati tenang-tenang saja, ia hanya memejamkan matanya menunggu maut. Tetapi surang rana yang masih ingin bisa hidup seribu tahun lagi itu mengeluh, celaka. Hebat. Hebat sekali akibatnya. Pedang jati ngarang yang sekarang di tangan kerti windu itu, kuasa membuat surang rana seperti gila. Ia sanggup membakar rumah dan mengorbankan harta bendanya, dan sekarang malah mempertaruhkan nyawanya masuk ke dalam jurang yang amat dalam. Sayup-sayup terdengar teriakan Seri Tanjung dan Agung Sukra. Namun segala teriakan itu tak akan bisa menolong dua orang yang sedang dihempaskan masuk ke dalam jurang ini. Akan tetapi surang rana masih ingin hidup. Maka dalam bahaya otaknya masih bekerja. Ia menggerakkan kakinya, sehingga tubuhnya yang melayang itu bisa minggir. Lalu tangan kirinya bergerak dipergunakan menyambar pohon-pohon yang tumbuh di tebing jurang. Beberapa kali ia menjamret, tetapi selalu gagal. Namun ia tidak putus asa dan menjamret lagi. Sekali ini ia berhasil. Tangannya berhasil menjamret sebatang dahan, sebesar lengan. Sayang sekali tenaga luncuran mereka itu kuat sekali, sedang dahan itu tak begitu besar. Maka begitu terpegang oleh surang rana, dahan itu patah. Ah seru surang rana tertahan. Ia merasa amat sayang, usahanya belum berhasil. Walaupun begitu, surang rana mendapat keuntungan. Karena dengan jamretannya tadi, telah bisa menahan luncurannya ke bawah. Ia tidak menyianyikan kesempatan sebaik ini. Dengan meminjam tenaga ia mengangkat kakinya, dan kakinya berhasil menjepit sebatang pohon yang cukup besar. Kemudian masih dengan menggelantung, ia mengangkat tubuh jaka pekek dan didudukan di atas cabang pohon. Meskipun demikian ia tidak berani melepaskan bocah itu, karena khawatir meloncat lagi. Sesudah jaka pekek bisa didudukan, ia sendiri menyusul duduk di atas cabang pohon. Kalau surang rana bersyukur dengan berhasilnya melawan maut, sebaliknya jaka pekek amat berduka. Ia sadar bahwa orang ini akan sanggup menyiksa dirinya untuk mencapai maksudnya. Karena itu tanpa mengenal takut lagi jaka pekek telah mendamrat, paman surang rana. Huh, aku bukan seorang pengecut. Walaupun engkau menyiksa aku, engkau tak akan bisa memaksa aku menjadi penunjuk jalan ke tempat persembunyian ayahku. Pekik, apakah maksudmu surang rana pura-pura tak tahu. Engkau jangan berpikir yang tidak-tidak. Surang rana mendungak untuk melihat ke atas. Tetapi yang dilihatnya hanya secuil langit berwarna biru. Ia menjadi sadar, telah terperosok ke dalam jurang yang amat dalam sekali. Sekalipun ia tak gentar menghadapi bahaya, diam-diam ia mengeluh. Untuk bisa naik ke atas, tidaklah gampang. Dan karena gelisah, ia mengigil. Jaka pekek tidak peduli. Katanya lantang, paman. Engkau tak usah berpura-pura. Segala tipu busukmu sudah tak ada gunanya lagi di depanku. Aku sadar tahu, bahwa engkau dan komplotanmu, merupakan buaya-buaya berbaju manusia. Tampaknya manis, tetapi mengandung sesuatu maksud yang jahat dan terkutuk. Huhuh, andai kata dengan kekerasan engkau memaksa aku supaya menunjukkan di mana tempat persembunyian ayah, tetap juga tiada gunanya. Aku bisa secara sembarangan menunjuk sesuatu pulau. Dengan begitu engkau dan komplotanmu bakal terkubur di dalam laut bersama aku. Huhuh, sangkamu aku tak bisa berbuat seperti itu. Sureng Rana terkejut. Mimpi pun tidak bahwa bocah baru berumur 15 tahun ini mempunyai tekat sedemikian kukuh. Dan ia mengerti, kata-kata bocah ini bukannya omong kosong. Tetapi bocah ini bisa melakukannya benar-benar. Mengingat watak bocah ini keras dan tak takut mati, tiada gunanya menggunakan kekerasan. Karena jalan kekerasan hanya akan menggagalkan cita-cita dan usahanya. Oleh sebab itu jalan satu-sabtunya hanyalah memujuknya dengan halus. Sedang untuk menjatuhkan hati bocah ini hanya seri tanjung yang akan bisa menaklukannya. Maka apabila ia bisa berusaha naik ke atas lembah, ia harus menyerahkan bocah ini kepada gadisnya. Dan seri tanjung harus bisa membuatnya tak berdaya, dengan senjata senyum dan kecantikannya. Memperoleh pikiran demikian hatinya menjadi agak tenang. Lalu semenghirup nafas banyak-banyak, kemudian berteriak nyaring dilambari tenaga sakti, Hai, aku selamat. Aku selamat. Akan tetapi setelah berteriak ia menjadi getun sendiri. Teriakannya itu akan bisa berakibat buruk, kalau sampai terdengar oleh orang lain yang mempunyai maksud sama dengan dirinya. Bocah ini merupakan kunci rahasia Kreti Windu. Maka apabila terjatuh ke tangan orang lain, berbahaya. Begitu menyadari akan akibat yang bisa timbul, surang rana segera membujuk, Anakku, engkau jangan lekas salah paham dan curiga. Apapun juga tiada maksudku untuk memaksa engkau mencari Kreti Windu. Percayalah anakku. Aku tak akan memaksamu, dan apalagi menyiksa dirimu yang tidak berdosa. Jika terjadi aku berusaha memaksamu dengan kekerasan, semoga Tuhan mengutuk aku, menjadi setan dan iblis. Benar. Tiada tepercik dalam ingatan surang rana untuk memaksa atau menyiksa jaka pekek. Karena walaupun disiksa, bocah yang kepala batu ini tidak mungkin mau menurut. Namun dibalik itu ia percaya. Ia amat percaya Sri Tanjung akan bisa menundukkan kekerasan hati bocah ini. Sri Tanjung bisa mengorbankan apa saja, asal maksudnya memiliki pedang jati ngarang bisa terkabul. Sebagai seorang bocah, ia menjadi lega mendengar sumpah surang rana itu. Sama sekali tidak disadari, bahwa dibalik sumpahnya surang rana telah merencanakan sesuatu yang lebih jahat. Dan sekarang marilah kita berusaha keluar dari jurang ini, surang rana mengajak. Tetapi anakku, engkau jangan membunuh diri. Apakah engkau mau mengerti? Jaka pekek tertawa. Sahutnya, jika engkau tidak memaksa aku, maka aku pun tidak bermaksud membunuh diri. Dengan amat berhati-hati, surang rana berusaha memanjat tebing sambil membimbing jaka pekek. Tetapi tebing itu amat terjal dan sukar. Maka diam-diam surang rana mengeluh, apakah bisa melawan kesukaran ini sampai mencapai daratan? Karena sulitnya tebing itu dipanjat, maka mereka hanya bisa maju amat lambat. Apalagi surang rana harus menolong jaka pekek, sehingga gerakannya banyak terhalang. Ketika itu mereka mencapai tebing dengan batu besar menonjol keluar. Karena lelah, ia mengajak jaka pekek mengasuh di atas batu. Mereka berdiam diri. Surang rana bergulat dengan rencananya sendiri, sebaliknya jaka pekek bergulat pula dengan perasaannya sendiri. Tiba-tiba jaka pekek teringat akan sikap palsu Sri Tanjung. Dan teringat pula akan pertemuan rahasia antara Sri Tanjung dengan Agung Sukra semalam di tengah hutan. Teringat itu hati mudanya cepat panas dan amat penasaran. Lalu timbul pendapatnya, hanya laki-laki tolol sajalah yang sedia mencintai gadis berhati palsu itu. Kemudian teringat pula akan kata-kata ibu angkatnya Sita Resmi beberapa saat ketika akan menghembuskan napasnya yang terakhir. Ketika itu ibunya berpesan. Agar berhati-hati menghadapi wanita cantik. Makin cantik orangnya semakin harus berhati-hati. Teringat akan pesan Sita Resmi pada saat hampir mati itu, ia menggigil. Kenyataannya ia tertarik kepada wanita untuk pertama kalinya, hampir-hampir sudah menjadi korban. Tiba-tiba ia berdiri. Sureng Rana terkejut. Mau kemana? Mau kencing. Sureng Rana tersenyum. Hatinya geli. Sedang jaka pekek melangkah menuju ke tinggir. Akan tetapi pamitnya kencing itu hanya suatu tipu saja. Begitu Sureng Rana lengah, ia segera melompat ke bawah. Namun lompatannya ini telah diperhitungkan. Ia melompat bukan untuk mati. Ia melompat untuk melarikan diri. Begitu melompat dengan tangkasnya ia menyambar sebatang pohon. Kemudian dengan berloncatan dari pohon ke pohon, ia menuju ke bawah. Sureng Rana terkejut dan cepat melompat sambil membentak, hai, mau lari ke mana? Ketika melongok ke bawah, jaka pekek sudah agak jauh di bawah. Membuat Sureng Rana penasaran sekali, dan akan menghajarnya setengah mati apabila berhasil menangkapnya. Dengan gerakannya yang gesit dan lincah Sureng Rana segera berloncatan untuk menghajar jaka pekek. Gerakan Sureng Rana jauh lebih cepat dibanding dengan gerakan jaka pekek. Maka walaupun tadi jaraknya agak jauh, sekarang sudah amat dekat. Jaka pekek amat khawatir sekali. Ia sadar, apabila tertangkap oleh Sureng Rana, tak urung disiksa setengah mati. Hampir-hampir saja ia putus asa dan akan membuang diri. Untung sebelum ia melaksanakan maksudnya itu, matanya melihat sebuah lubang besar pada tebing. Entah sebuah gua entah sarang ular, ia udah tidak peduli lagi. Ia telah melompat dan masuk ke dalam lubang itu. Berat kain panjangnya robek kena disambar tangan Sureng Rana. Jaka pekek tidak peduli. Ia nekat berlarian masuk ke dalam lubang yang gelap itu. Sureng Rana mengubar terus untuk menangkapnya. Tetapi setiap kali jaraknya tinggal dekat, jaka pekek membalik dan memukul dengan jurus ilmu sakti Trisula. Walaupun pukulan jaka pekek tidak berarti jika dibandingkan dengan Sureng Rana, tetapi pukulan ilmu sakti Trisula itu amat berbahaya. Mengingat bahayanya pukulan itu, Sureng Rana tidak berani mendesak. Namun ia telah mempunyai perhitungan, bahwa akhirnya bocah ini akan bisa ditangkapnya juga, karena lubang ini tidak mungkin mempunyai tembusan. Lubang itu gelap pekat. Kalau saja dalam lubang ini terdapat binatang berbisa dan menggiginya, tidak mungkin ia bisa menghindarkan diri. Akan tetapi ia sudah nekat. Lebih baik mati di dalam lubang ini daripada mati disiksa orang. Ia lari dan lari terus. Dan karena gelap pekat, ia beberapa kali terantuk, terbentur dinding lubang dan kepalanya menjadi pening. Ia nekat. Ia tak peduli rasa sakit. Ia terus berlarian menerobos lubang yang gelap pekat. Untung juga bahwa lubang ini makin lama menjadi semakin sempit. Ia tak bisa lagi berdiri dan berlarian, tetapi harus merangkak. Tanpa memperdulikan kelelahannya ia merangkak dan merangkak terus. Dan setelah merangkak beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia melihat sinar terang yang menerobos masuk lubang. Sulit dilukiskan betapa gembira bocah ini. Karena lubang ini tidak buntu dan tembus dengan bagian gunung yang lain. Sebaliknya Surangerana menjadi bingung ketika menghadapi lubang ini makin menjadi sempit. Lalu teriaknya, pekik, kembalilah. Akan tetapi jaka pekik tidak peduli. Ia makin cepat merangkak, dan ingin bisa lekas tiba di luar terowongan. Karena tiada jawaban Surangerana menjadi marah besar. Ia menyalurkan tenaga saktinya ke lengan, kemudian menghantam dinding lubang. Tetapi hasilnya tidak memuaskan, malah tangannya terasa sakit, dan dadanya pun terasa sesat. Meskipun demikian ia tidak menyerah. Dicabutnya pisau belati yang dibawanya. Lalu dipergunakan mengungkit batu yang menghalangi. Celakanya belum juga batu itu bergerak, pisaunya sudah patah. Ia menjadi masgul sekali serta menyumpah-nyumpah kalang kabut. Kemudian dengan kemarahannya yang luap-luap ia mengerahkan tenaga sakti kedua belah pundaknya. Lalu ia menerobos masuk ke dalam lubang yang sempit itu. Celakanya lubang itu tak mau berubah menjadi lebar. Hasilnya malah membuat dadanya sakit bukan buatan. Ia amat masgul sekali. Dan dengan napasnya yang tersengal-sengal ia mencoba untuk bergerak mundur. Tetapi di luar dugaannya. Badannya terjepit oleh lubang itu, dan menyebabkan maju tak dapat, mundur pun tidak bisa. Surangerana amat terkejut sekali, dan semangatnya terbang. Namun demikian ia tak mau menyerah. Ia melawan himpitan bumi itu dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Oleh pengerahan tenaganya itu kali ini berhasil. Tetapi sekalipun berhasil ia menderita sakit bukan main. Ternyata oleh pengerahan tenaga melawan jepitan bumi itu, salah sebuah tulang rusuknya telah menjadi patah. Sesungguhnya ia amat penasaran kepada jaka pekek. Kalau saja bisa membekuk bocah itu, ingin sekali ia menyiksanya setengah hidup. Sayang apa yang diharapkannya tidak terwujud, malah dirinya menderita patah tulang. Kalau surangerana menderita, sebaliknya jaka pekek terus merangkak maju menuju cahaya yang terang itu. Beberapa saat kemudian ia menjadi silau oleh sinar matahari yang amat terang. Karena itu ia cepat memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia membuka matanya perlahan-lahan. Betapa terkejut bocah ini ketika melihat bahwa dirinya telah tiba pada suatu lembah, menghijau yang penuh pohon dan bunga aneka warna. Ia seperti hidup dari lubang kubur. Kemudian hidup pada alam lain. Kenyataannya memang demikian. Sejak tadi malam ia berhadapan dengan bahaya dan penuh ketegangan. Malah belum lama berlalu, ia hampir mati masuk ke dalam jurang. Teringat akan pengalamannya yang baru lalu, meluncur dari atas jurang. Diam-diam ia amat berterima kasih juga kepada surangerana. Walaupun orang itu jahat, akan tetapi telah berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian. Sehingga sekarang, ia tiba di suatu lembah yang menghijau. Dengan kegembiraannya yang luap-luap, ia segera meloncat turun dari lubang terowongan. Tinggi lubang terowongan itu dengan lembah sekitar satu tombak. Maka begitu keluar ia segera menginjak pada tanah berumput yang empuk. Ia menebarkan pandangan matanya dengan bernafas lega. Dalam kegembiraannya bisa lolos dari maut itu, ia telah berlari-lari menurutkan langkah kaki, tanpa memperdulikan akan luka-lukanya selama menyelamatkan diri menerobos terowongan yang gelap gulita. Baru ketika merasa payah, ia segera membanting dirinya di atas rumput, dan menebarkan pandangannya kesekeliling, penuh perhatian. Tiba-tiba hatinya tercekat. Ternyata lembah ini dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi yang terjal. Tebing yang tinggi dan terjal itu, tak mungkin bisa didaki manusia. Sehingga dengan demikian, ia seperti terkurung di dalam dunia terasing, dan tak mungkin dapat berjumpa dengan manusia lain. Akan tetapi perasaannya itu dalam waktu singkat sudah terusir. Katanya seorang diri, Hem, biarlah aku terkurung di lembah ini. Aku tinggal hidup kira-kira setengah tahun lagi. Mengapa harus berpusing-pusing berpikir? Tempat ini amat indah dan sejuk. Jika aku mati di sini, sungguh beruntung dan menyenangkan hatiku. Sesudah rasa payahnya berkurang, ia bangkit duduk. Tiba-tiba ia mendengar suara keras yang bercuit-cuit. Ketika ia mendengak kesebatang pohon, ia melihat puluhan ekor kera yang menggerombol dan mengamati dirinya. Menyaksikan kera-kera itu, ia tersenyum dan menganggukan kepalanya. Karena menurut perasaannya, itu menyambut kedatangannya di tempat ini, sebagai seorang penduduk baru. Tadi ia menduga bahwa di tempat yang terkurung ini, ia akan hidup sendirian tanpa kawan. Tetapi sekarang dengan menyaksikan puluhan ekor kera itu, ia merasa mempunyai kawan. Sekalipun kawan yang banyak itu tak mungkin bisa diajak bicara dan berunding. Tak bisa diajak hidup secara manusia. Ia bangkit kemudian melangkah dan menuju ke tempat lubang terowongan tadi. Tiba-tiba ia dikejutkan suara bercit-cit dan bergeraknya rumput. Ah, kelinci serunya tertahan. Ternyata kelinci-kelinci itu seperti tidak takut kepada manusia. Beberapa ekor berkejar-kejaran, dan ada kalanya pula menyeberang di depannya atau menabrak kakinya. Membuat ia keheranan. Menyaksikan sikap kera dan kelinci itu, sesaat kemudian ia tahu sebabnya. Kiranya lembah ini merupakan lembah terpencil, sehingga tidak mempunyai penghuni binatang buas. Karena itu baik kera maupun kelinci dapat hidup tenteram dan bebas bahagia tak mengenal takut. Memperoleh dugaan demikian hatinya makin menjadi gembira dan lega. Hidup di lembah ini, berarti akan jauh dari gangguan binatang buas dan manusia berhati jahat. Ketika ia telah tiba kembali di mulut terowongan ia mengamatinya dengan seksama. Ia ingin mendapat kepastian, terowongan ini dibuat oleh tangan manusia ataukah oleh alam. Lubang terowongan itu berdinding batu-batu hitam yang utuh, sehingga bentuk dinding terowongan itu tidak rata serta terowongan itu sendiri tidak lurus. Seakan terowongan itu mencari tanah di sela-sela batu. Dengan menyaksikan bentuk terowongan dan keadaannya, ia segera bisa menduga bahwa terowongan ini dibuat oleh alam. Mungkin di perut bukit ini dahulu menyimpan banyak sekali air, sehingga air itu merembes keluar. Tentunya mula-mula terowongan itu kecil, tetapi oleh desakan air yang terus-menerus, membuat tanah-tanah di sekitarnya larut dan terbentuklah terowongan seperti sekarang ini. Karena mengalirnya air dari perut bukit itu telah berlangsung amat lama sekali, maka akhirnya sumber itu kering. Tetapi ada kemungkinan lain. Terowongan ini bukan dibuat oleh air, melainkan merupakan lubang magma ketika bukit itu masih bekerja, dan merupakan jalan asap. Ah, jaka pekek tak bisa menduganya secara pasti. Akan tetapi yang jelas, terowongan ini bukan dibuat oleh manusia. Pada saat ia sedang memperhatikan keadaan lubang terowongan itu, tiba-tiba terdengar suara surgerana yang memanggil-manggil dari dalam, pekek. Anakku, kembalilah. Anakku, keluarlah. Engkau bisa mati kehabisan nafas di dalam lubang ini. Jaka pekek ketawa berkakakan. Lain sahutnya, haha, paman salah. Aku sudah tiba di tempat yang amat indah laksana sorga. Apakah paman sudah lapar? Atau engkau haus? Ia merasa iba juga kepada surgerana yang masih di dalam lubang terowongan. Oleh sebab itu ia cepat berlarian menuju ke kebun jeruk yang ditanam oleh alam. Ia memetik dua butir yang masak. Sesaat kemudian ia sudah melompat dan masuk ke dalam terowongan. Ketika ia memperkirakan jaraknya tinggal dekat, ia melemparkan jeruk keperwok itu seraya berteriak, Paman, terimalah. Dua butir jeruk keperwok ini lumayan untuk pelepas dahaga. Begitu melemparkan jeruk itu, ia cepat-cepat merangkak keluar lagi. Karena ia khawatir kalau surgerana mencelakakannya. Karena gelap, surgerana tak bisa melihat buah jeruk yang dilemparkan oleh jaka pekik. Akan tetapi ketika ia merasa sesuatu benda yang lunak dan dingin menyentuhnya, cepat juga disambar oleh tangannya. Ia tidak ragu-ragu lagi, karena jeruk itu menebarkan bau sedap. Maka jeruk keperwok itu cepat dikupas dan dimasukkan dalam mulut. Selakanya begitu lidahnya merasakan buah yang manis dan sedap, seleranya tergugah dan ia merasa kurang. Oleh sebab itu teriaknya kemudian, pekik-pekik. Engkau anakku yang baik hati. Tolonglah aku, petikanlah beberapa butir lagi. Jaka pekik ketawa berkah-kakan. Lalu ejeknya, manusia macam engkau, harus bersedia menerima nasib di jepit bumi. Dosamu telah bertumpuk-tumpuk, maka engkau pantas kelaparan di situ. Hahaha, jika engkau memang ingin buah jeruk lagi, keluarlah. Engkau bebas memilih dan memetik sepuasmu. Tetapi terowongan ini amat sempit, dan aku tidak bisa masuk teriak surgerana. Belahlah badanmu menjadi dua potong. Bangsat teriak surgerana geram penuh penasaran. Walau di tempatmu terdapat pohon buah jeruk, tetapi beberapa hari kemudian akan sudah habis. Sesudah jeruk itu habis, engkau tak bisa hidup lagi. Huhuh, aku mati kelaparan engkau pun mati kelaparan pula. Jaka pekik tidak menggubris lagi. Ia sudah lari. Maka dengan cekatan ia memilih buah yang terdapat dalam lembah ini. Di samping jeruk, terdapat pula pohon nangkakates, pisang dan macam-macam buah yang lain. Ia tak pernah berpikir asal mula tanaman itu, dan siapa yang membawanya. Yang pokok sekarang ia lapar dan mengisi perutnya sampai kenyang. Dan sesudah ia merasa puas, ia merebahkan diri dan tidur di bawah pohon rindang. Entah berapa lama ia tidur. Ketika ia terjaga ia merasa segar dan rasa letihnya hilang. Ketika ia mengamati keterowongan, ia menyaksikan mengetpulnya asap. Ia tahu bahwa asap itu merupakan asap dari daun dan ranting kayu kering yang sengaja dibakar oleh sureng rana. Dengan perbuatannya itu, sureng rana bermaksud mencelakakannya. Menyaksikan itu ia tertawa geli. Namun demikian ia memang cerdik. Ia berlagak terbatuk-batuk seperti orang yang sesak nafas, untuk membuat hati sureng rana puas. Begitu ia berbatuk-batuk, terdengar suara sureng rana dari dalam terowongan, Pekik, keluarlah lekas. Engkau bisa mati karena sesak nafas. Percayalah anakku, aku tak akan mencelakakan engkau. Jaka Pekik tak ingin setengah-setengah dalam usahanya menyenangkan hati sureng rana yang tengah menderita penasaran itu. Ia berpura-pura berteriak karena nafasnya sesak, sambil menggentak-gentakan kakinya ke tanah. Sesudah itu ia berlagak seperti sedang muntah-muntah. Selanjutnya ia pergi dan tanpa memperdulikan lagi. Sureng rana merasa puas. Ia menduga bahwa jaka Pekik telah pingsan di dalam, karena tak bernapas lagi. Sebaiknya bocah itu mati saja, daripada tenaganya tak bisa digunakannya. Tidak taunya jaka Pekik sedang melangkahkan kaki sambil rengeng-rengeng, bersenandung. Ia merasa gembira sekali orang itu menduga dirinya telah mati. Menurut pendapatnya, orang sejahat sureng rana itu pantas mendapat kutub Tuhan, dan mati dijepit oleh bumi. Kemudian tibalah ia pada suatu tempat yang menarik hati. Ia amat terpesona oleh sebuah air terjun dari pinggang bukit, kemudian diterima oleh semacam kubangan yang luasnya kira-kira 10 tombak. Air terjun itu mengalir terus-menerus. Tetapi kubangan itu tidak pernah meluap. Menyaksikan itu ia cepat bisa menduga, bahwa di bawah tanah terdapat semacam saluran air yang mengalir ke tempat lain. Beberapa saat lamanya ia terpesona oleh air terjun itu. Air itu amat jernih, serta menimbulkan suara gemuruh tak pernah berhenti. Suara gemuruhnya air itu seakan-akan berirama dan enak terdengar di tengah kesepian alam pegunungan ini. Tiba-tiba ia teringat bahwa baik pakaian, tangan maupun kakinya kotor sebagai akibat menerobos dan merangkak di dalam terowongan. Maka timbulah keinginannya untuk membasuh muka, kaki dan tangannya. Akan tetapi begitu kakinya masuk ke dalam air, ia berteriak, aduh dan secepat kilat ia melompat kembali ke daratan. Tetapi di samping ia terkejut karena dingin, ia pun terkejut karena kakinya terasa amat sakit seperti disiram oleh air mendidih. Dari terkejut ia menjadi heran, mengapa bisa terjadi demikian? Ia lekas mengamati kakinya. Lalu ia berjingkrak saking tak mengerti, karena secara tiba-tiba kakinya telah menjadi bengkak. Mengapa begini tanyanya dalam hati? Akan tetapi ia tidak percaya, bahwa kakinya akan menjadi bengkak menyentuh air. Sebagai seorang berotak jardas dan seorang ahli ketabiban pula, ia cepat curiga. Di dalam air ini, tentu terdapat sesuatu yang menyebabkan kakinya bengkak. Karena itu ia segera mundur dan memperhatikan kubangan air tersebut dengan seksama. Tetapi telah beberapa saat lamanya ia memperhatikan, ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Keadaan itu membuat ia makin heran dan tidak mengerti. Pada saat ia sedang keheranan dan bertanya-tanya itu, mendadak terdengarlah suara yang amat mengejutkan. Krong-krong, dan sesaat kemudian melompatlah dari dalam air, tiga ekor katak berkepala merah menyala, sebesar buah kelapa. Begitu di daratan keluarlah asap putih dari badannya, seperti sebuah benda sedang direbus. Jaka pekik mengamati dengan metu, terbelalak. Selama hidup baru kali ini sajalah menyaksikan katak sebesar itu. Aneh katanya seorang diri. Apakah ini katak purba? Saking heran, timbulah keinginannya untuk menangkap salah seekor. Maka dengan perlahan-lahan ia mendekati, dan secepat kilat tangannya menubruk. Akan tetapi begitu tertangkap ia jadi terkejut. Karena begitu telapak tangannya menyentuh kulit katak itu, ia merasa semacam hawa hangat menembus kulit dan harus meresap ke dalam lengannya. Di luar dugaannya. Bukan saja katak itu licin, tetapi juga bertenaga besar. Maka begitu memberontak telah lepas, kemudian menggigit lengannya tak mau lepas lagi. Jaka pekik terkesiap. Cepat-cepat ia menangkap dengan tangan kiri dan membetotnya. Akan tetapi ia merasa kesakitan. Ternyata katak itu tak mau melepaskan gigitannya, dan apabila memaksa sebagian daging lengannya akan terpotong oleh gigitan katak. Pada saat ia menahan sakit oleh gigitan katak pada lengannya itu, mendadak dua ekor yang lain telah melompat dan menggigit dua belah betisnya. Katak buas gerutunya. Sungguh berhahaya. Dengan hatinya jeng penasaran tangan kirinya memukul katak yang menggigit lengannya. Sekali pukul perut katak itu pecah, dan tangannya berlumuran darah katak yang terasa panas. Secepatnya ia membungkuk dan memukul katak yang menggigit betis. Dua ekor katak ini mempunyai nasib yang sama dengan katak yang pertama. Begitu terpukul, perutnya segera pecah. Huhuh, geramnya, kamu pun menghina aku. Anjing menggigit aku. Manusia ingin mencelakakan aku. Sekarang kamu pun tidak berbeda. Huhuh, aku tak akan puas sebelum makan dagingmu. Sesungguhnya ia tidak pernah makan daging katak. Tetapi saking penasarannya, sekarang timbulah keinginannya membalas perbuatan katak itu dengan makan dagingnya. Ia cepat mengumpulkan ranting kayu kering. Lalu ia membuat api. Ketika kayu itu sudah mulai menyala, ia cepat menguliti katak tersebut, kemudian dibakarnya. Tak lama kemudian daging katak itu telah matang dan berbau gurih. Perutnya menjadi lapar, dan seleranya timbul. Maka tanpa menghiraukan akibat yang bisa terjadi, daging katak itu cepat dimakan dengan amat lahapnya. Dan hanya dalam waktu yang singkat, tiga ekor katak yang besar itu telah masuk ke dalam perut seluruhnya. Karena tahu di dalam kubangan air itu terdapat katak, yang buas, ia tidak jadi mencuci tangan dan kakinya. Lalu ia melangkah pergi menuju ke lubang terowongan lagi. Karena perutnya amat kenyang, ia duduk di atas rumput dan menyandarkan punggungnya pada sebuah batu. Angin pegunungan yang agak dingin menghembus perlahan. Membuat kantuknya datang lagi. Tetapi pada saat matanya mulai ngantuk itu, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh dalam perutnya. Semacam hawa hangat dan nyaman bergerak perlahan-lahan, naik ke dada, dan beberapa saat kemudian menebar ke selutuh tubuh. Sehingga ia merasa seperti sedang merendamkan dirinya di dalam kolom air hangat. Merasakan sesuatu yang aneh ini, menjadi keheranan. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Katak raksasa berkepala merah menyala ini, merupakan katak beracun. Namanya katak bromo atau katak api. Kalau orang biasa berani makan dagingnya, orang itu akan segera mati dalam keadaan yang menyedihkan. Karena baik dari hidung, telinga dan matanya akan keluar darah hitam. Akan tetapi jaka pekek bukan orang biasa. Di dalam tubuhnya terdapat racun dingin dari pukulan Ajiwisanaga. Maka begitu daging katak api yang mempunyai daya panas itu masuk dalam perutnya, terjadilah perang antara racun dingin dan daya panas dari daging katak. Karena kekuatannya berimbang, maka tidak terjadi sesuatu akibat pada dirinya. Dan ia malah merasakan badannya nyaman seperti merendam diri dalam air hangat. Jaka pekek memang bernasib baik. Ia telah diserang oleh tiga ekor katak sekaligus. Kalau saja ia tadi hanya diserang oleh seekor katak, dan ia hanya makan daging seekor pula. Mungkin ia akan merasakan perutnya muat dan sakit luar biasa. Karena pengaruh panas dari daging katak itu kalah dengan racun dingin dalam badannya. Akan tetapi proses terjadinya peristiwa ini tidak disadari oleh jaka pekek. Sekarang ia hanya merasa mengantuk luar biasa, sedang tubuhnya terasa amat letih. Dan lunglai. Oleh hembusan angin pegunungan yang perlahan, sesaat kemudian ia tertidur dengan amat lelapnya. Ketika ia terjaga, ternyata hari telah berganti malam. Lalu ia merasakan di dalam perutnya terdapat semacam bola hangat yang bergerak-gerakian kemari, membawa rasa nyaman. Ia seperti tersadar dari mimpi. Sekarang ia baru sadar, bahwa telah terjadi suatu peristiwa secara kebetulan. Karena makan katak berromo, dalam tubuhnya terdapat semacam bola hangat. Lalu timbulah keinginannya untuk memanfaatkan hawa hangat itu, untuk mendorongnya ke pembuluh darahnya. Apabila usahanya berhasil, akan berarti bisa menambah manfaat tenaga sakti. Karena itu ia segera duduk bersilah dan mengatur pernapasan. Namun ternyata usahanya gagal. Malah kepalanya terasa pening dan mau muntah. Karena itu ia cepat menghentikan usahanya seraya menghela nafas. Kemudian katanya seorang diri, Hem, kalau saja hawa hangat itu bisa kedorong masuk ke pembuluh darah, berarti racun dingin dari Ajiwisanaga itu akan menjadi punah. Namun demikian ia mengerti. Bahwa daging kata api itu merupakan obat yang mujarap untuk meyembuhkan racun dingin. Kalau sekarang dengan makan tiga ekor masih belum cukup sebagai obat, maka keesokan paginya ia akan menangkap kata itu lagi. Demikianlah, untuk hari-hari selanjutnya ia selalu memikirkan kesehatannya dengan menangkap kata api dan dimakan dagingnya. Akan tetapi kepada surgerana yang masih di dalam terowongan, ia tidak mau memberi daging kata itu. Ia hanya melemparkan beberapa butir buah, sekedar orang itu tidak mati kelaparan. Namun bagaimanapun pula, dengan perbuatannya itu membuktikan bahwa jaka pekek masih mempunyai perasaan iba kepada seorang jahat yang hampir membuat dirinya celaka. Dan dengan perbuatannya itu pula, membuktikan bahwa ia seorang berhati mulia. Pada suatu hari ketika ia sedang sibuk membuat alat makan dan alat minum dari tanah liat, ia terkejut mendengar pekek kera kesakitan. Maka ditinggalkannya pekerjaannya, lalu berlarian menuju ke arah suara kera itu. Ternyata kera itu melompat-lompat kesakitan karena punggungnya digigit oleh dua ekor kodok merah. Ia amat kasihan kepada kera itu. Ia melompat dan disambarnya kera tersebut lalu dibawa ke tempat lain. Karena apabila masih berdekatan dengan kubangan air tersebut, kemungkinan diserang oleh kodok lain sangat besar. Maka harus dicarinya tempat yang aman. Secepat kilat ia memukul mati kata yang menggit kera tersebut. Akan tetapi karena si kera tadi melompat-lompat dan bergulingan dalam usahanya menyelamatkan diri, tulang lengan kanannya menjadi patah, dan kera itu merintih-rintih kesakitan. Ia amat iba kepada kera ini di sini ia hidup seorang diri dan sebatang keret pula. Maka timbulah niatnya untuk menolong kera ini, dan barangkali bisa dijadikan sahabat dan penghibur sepi. Dengan cekatan ia menyambung tulang lengan yang patah itu. Lalu dijepiknya dengan ranting pohon. Sesudah selesai menyambung tulang itu, ia segera mencari daun-daun yang bisa dijadikan obat. Kemudian dia tumbuk halus dengan batu, dan dibalurkan pada lengan yang patah tulang serta punggung yang terluka. Karena ia tak bisa bicara untuk memberi nasihat, maka ia hanya menggunakan isyarat tangan kepada kera itu dengan maksud agar tidak banyak melakukan gerakan meloncat, supaya tulang itu lekas menyambung. Berkat perawatannya yang baik, seminggu kemudian tulang yang patah itu telah sembuh. Jaka pekek gembira, sedang kera itu pun tampak amat berterima kasih. Walaupun hanya binatang kera, ternyata pula binatang itu mengenal budi. Hari itu masih pagi benar, si kera telah datang sambil membawa setangkai buah kelengkeng. Begitu ia berhasil menyembuhkan kera tersebut, dunia hidup Jaka pekek menjadi lain. Agaknya kera itu telah memberitahukan kepada kawan-kawannya. Nyatanya segera berdatanganlah kera-kera yang terluka dan minta diobati. Jaka pekek dengan senang hati memberikan pertolongannya. Dan semenjak itu ia sudah menjadi seorang tabib, sedang pasien-pasiennya kera. Pengalaman-pengalamannya yang lalu, ia telah merolong beberapa orang. Tetapi jangan lagi orang-orang itu membalas budi, malah mereka telah membalas budi dengan kejahatan, dan hampir saja jiwanya melayang. Akan tetapi sekarang, setelah ia menolong beberapa ekor kera, ternyata kera-kera itu bisa mengenal budi. Setiap hari mereka berdatangan membawa bermacam-macam buah, sehingga ia tidak perlu lagi mencari buah untuk makan. Apa yang dialaminya ini benar-benar membuat ia menyesal sekali. Mengapa manusia yang selalu membanggakan sebagai makhluk yang berbudaya dan paling mulia itu, malah banyak yang kalah jujur dengan binatang. Banyak yang tidak bisa mengenal budi dan banyak pula yang suka mencelakakan manusia lain. Pada suatu pagi, Jaka pekek terkejut dan terjaga, karena mukanya dirabah oleh tangan yang berbulu. Lalu serunya tertahan, ah, ternyata di dekatnya telah duduk seekor kera yang besar dan berbulu agak merah. Ia tak tahu kera itu apa namanya. Yang diketahui, bahwa kera itu sebesar bocah berumur lima tahun, lengannya panjang melebih kakinja, sedang sepasang matanya mengamatinya dengan pandangan matanya yang riba. Di dekat kera besar itu, duduk si kera yang pernah ditolong dari serangan kata bromo. Dan si kera besar itu, bersuara yang tak dimengerti maksudnya, namun seakan sedang mohon diberi pertolongan. Jaka pekek mengamati kera besar itu dengan perasaan yang takut-takut. Dan tiba-tiba hidung tabibnya menghirup bau yang tidak sedap dari perut kera tersebut yang membengkak, serta luka. Menyaksikan itu ia cepat mengangguk, sebagai tanda sanggup mengobati. Kemudian kera besar itu mengangsurkan tangannya memberi sebutir mangga yang matang dan amat besar. Sikapnya amat menghormat sekali, sehingga sambil tersenyum ia menerima mangga itu. Katanya, terima kasih atas pemberianmu ini. Tetapi sebenarnya aku tidak pernah mengharapkan balasan atas pertolonganku. Namun untuk menyenangkan hatimu, aku terima juga pemberian manggamu ini. Akan tetapi begitu ia menutup mulutnya ia menjadi geli sendiri. Mengapa ia harus mengucapkan kata-kata itu kepada binatang yang tak mungkin bisa menangkap maksudnya? Maka setelah menerima mangga itu, ia membimbing si kera besar dan disuruhnya berbaring di atas rumput. Akan tetapi ketika ia meraba perut kera yang terluka itu, ia berjingkrak dan terkejut. Karena daging di sekitar luka itu keras seperti batu. Sehingga membuat ia amat keheranan. Semenjak ia belajar ilmu ketabiban kepada wasi aji, ia belum pernah berhadapan dengan luka semacam itu. Tetapi menurut ilmu ketabiban, apabila bagian yang keras itu kemudian membusuk, maka kera ini tak mungkin bisa ditolong lagi. Cepat-cepat ia memeriksa nadi pasiennya. Namun ia menjadi lebih keheranan karena dari denyutannya tidak menunjukkan sesuatu bahaya yang perlu dikhawatirkan. Karena itu ia segera menyingkap bulu yang panjang pada perut binatang ini, dan mengadakan pemeriksaan dengan teliti. Begitu memeriksa ia berjingkrak saking heran dan terkejut. Ternyata bagian perut yang keras itu mempunyai bentuk empat persegi, dan tampak bekas luka dijahit orang. Menyaksikan keadaan itu ia menjadi sadar. Jadi derita ini hasil perbuatan tangan manusia. Karena tak bisa jadi, kera bisa menjahit. Setelah melakukan pemeriksaan secara teliti, ia mendapat kepastian bahwa di dalam perut kera besar terdapat sesuatu benda yang tersembunyi. Untuk menyembuhkannya, benda itu harus dikeluarkan. Tetapi sekarang ia dihadapkan oleh beberapa kesulitan. Karena ia tidak mempunyai pisau serta macam-macam obat yang amat diperlukan. Meskipun demikian, ia tidak cepat putus asa. Ia amat ibah kepada kera ini dan ingin menyelamatkan dari kematian. Tiba-tiba berkelebatlah bayangan dalam benaknya, tentang cerita yang sudah pernah dibaca dalam kitab. Bahwa pada zaman dahulu, yang disebut zaman batu, manusia bisa menggunakan batu untuk macam-macam keperluan. Kalau orang pada zaman purba bisa memanfaatkan batu, mengapa dirinya tidak bisa? Maka dicarilah batu tipis, kemudian digosokkan kepada batu yang lain, sehingga menjadi tajam.